Namun, Feng Hao Shen tidak berniat pergi. Dia menarik Muyu ke belakangnya dan menatap Gui Suanyu sambil tersenyum. Kamu berasal dari Pegunungan Moyun. Lumayan, lumayan. Sayangnya, setelah meninggalkan Pegunungan Moyun, penjara abadi menghapus jejak jiwa Anda. Anda sudah menjadi seseorang di luar Pegunungan Moyun. Anda harus tahu bahwa Anda tidak bisa membunuh saya, bukan? Tentu saja aku tidak bisa membunuhmu. Guru memberitahuku bahwa meskipun kultifasimu jatuh ke periode jindan, pada dasarnya tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membunuhmu. Gui Suanyu memasang ekspresi kekaguman di wajahnya. Meskipun dia kejam dan memperlakukan kehidupan manusia seperti rumput, dia masih menunjukkan rasa hormat yang cukup kepada dewa sejati dari benua ketiga yang pernah mengalahkan klan iblis Yumeng. Mata Muyu membelalak. Guru sangat kuat. Tidak ada yang bisa membunuhnya. Lalu apa yang dia khawatirkan? Gui Suanyu juga mengagumi dewa sejati dari benua ketiga ini. Berkat orang inilah benua ketiga tidak diserang oleh Yumeng selama bertahun-tahun. Dia adalah dewa semua orang di dunia. Bahkan orang-orang dari gerbang neraka harus diyakinkan olehnya. Mengapa kamu mencariku? Feng Hao Shen bertanya dengan ramah, seolah dia sedang menguliahi seorang junior. Nada suaranya selalu menunjukkan sikap orang bijak. Ia selalu tenang dalam menghadapi bahaya dan membuat orang menghormatinya. Penjara abadi akan kehabisan spirit ki dalam sepuluh tahun lagi. Manusia di sini semua akan mati, dan Anda, dewa sejati, juga akan mati. Karena kalian semua akan mati, mengapa kalian tidak membiarkan kami dari gerbang neraka mengumpulkan jiwa-jiwa di sini? Gui Suanyu tidak cemas. Dewa sejati dari benua ketiga sudah ketinggalan zaman. Sekarang, Jian Ying dan Chen Feng hanya memiliki budidaya periode jindan. Bagaimana mereka bisa melarikan diri darinya, seorang kultifator tahap jiwa yang baru lahir? Feng Hao Shen menggelengkan kepalanya dan berkata, Karena kamu tahu apa yang akan terjadi sepuluh tahun lagi, mengapa tidak menunggu sepuluh tahun dan datang lagi? Mengapa harus begitu tidak sabar? Tanpa spirit ki, tidak ada yang bisa bertahan. Pegunungan Moyun pada akhirnya akan kehabisan spirit ki. Pada saat itu, jutaan manusia akan mati, dan jiwa-jiwa akan berkumpul secara alami. Secara logika, ini adalah saat yang tepat bagi orang-orang dari gerbang neraka untuk mengumpulkan jiwa-jiwa. Gui Suanyu mencibir. Menurutku kita berdua tahu apa itu arah langit dan bumi, kan? Oh, berapa banyak yang Anda tahu. Feng Hao Shen mengangkat alisnya. Formasi langit dan bumi bersifat hidup. Untuk melindungi dirinya sendiri, itu akan menekan orang yang menjadi mata formasi. Kultifasi mereka pasti akan satu tingkat lebih tinggi dari milik Anda. Ketika Anda pertama kali menjadi inti susunan penjara pengurungan abadi, siapapun dapat memasuki penjara pengurungan abadi. Namun seiring dengan menurunnya kultifasi Anda secara perlahan, jumlah orang yang dapat memasuki penjara pengurungan abadi pun berkurang. Sekarang Anda telah memburuk ke periode jindan, itu berarti jika formasi ini ingin menekan Anda, kekuatannya akan dipertahankan pada tahap jiwa baru lahir. Arai tersebut akan membunuh siapa saja yang melebihi kekuatannya. Dengan kata lain, susunan tersebut hanya dapat memungkinkan para penggarap tahap jiwa yang baru lahir untuk masuk. Feng Hao Shen menganggup dan tidak menyangkalnya. Dia berkata, sepertinya Anda sangat paham dengan masalah ini. Gui Suanyu berhenti sejenak dan melanjutkan, 10 tahun kemudian, kultifasimu akan hilang dan kamu akan menjadi manusia fana. Kekuatan susunan akan dipertahankan pada tahap pemurnian ki. Pada saat itu, para kultifator periode jindan dan periode pemurnian ki tahap pendirian yayasan di Pegunungan Moyun akan dibunuh oleh susunan tersebut, dan hanya tahap pemurnian ki yang tersisa. Jika orang di luar pegunungan ingin masuk, hanya tahap pemurnian ki yang bisa masuk. Belum lagi apakah para penggarap tahap pemurnian ki dapat melewati Pegunungan 100 ribu, bahkan jika mereka bisa masuk, bagaimana mereka dapat dengan bebas mengumpulkan jiwa. Mu Yu tercengang. 10 tahun kemudian, Pegunungan Moyun akan membunuh semua penggarap tahap pendirian yayasan dan periode jindan. 10 tahun kemudian, tuannya juga akan mati. Bagaimana kamu tahu kalau aku berada di Pegunungan Moyun? Feng Hao Shen selalu berpikir bahwa tidak ada yang tahu bahwa dia datang ke Pegunungan Moyun untuk hidup dalam pengasingan. Istana Sancong tidak mau mengungkapkan keberadaannya. Bagaimana gerbang neraka tahu? Gui Suanyu memainkan jari rampingnya. Dia sepertinya tidak terburu-buru. Dia telah berada di Gurun Moyun selama beberapa bulan dan telah mencari Jian Ying dan Chen Feng selama beberapa bulan. Sekarang dia akhirnya menemukan Jian Ying dan Chen Feng, dia yakin Jian Ying dan Chen Feng tidak akan melarikan diri, jadi dia tidak terburu-buru. Dia mungkin juga memberitahunya apa yang dia ketahui. Pihak lain adalah dewa sejati dari benua Sancong, yang merupakan perlakuan khusus. Dia tahu bahwa pada dasarnya tidak ada seorang pun di Pegunungan Moyun yang bisa menghentikannya. Gui Suanyu berkata perlahan, Awalnya, kami semua mengira kamu hidup dalam pengasingan di Istana Sancong dan tidak berani memikirkannya. Oleh karena itu, kami hanya bisa mundur dari jutaan jiwa di Pegunungan Moyun. Sayangnya, beberapa bulan yang lalu, tuanku secara tidak sengaja mengetahui dari seseorang bahwa kamu telah berada di Pegunungan Moyun selama lebih dari 10 tahun. Karena aku berasal dari Pegunungan Moyun, tuanku mengirimku ke sini. Namun, metode Anda memang ampuh. Butuh beberapa bulan bagiku untuk menemukanmu. Feng Hao Shen mengangguk sambil berpikir. Selama bertahun-tahun, dia hidup mengasingkan diri di Pegunungan Moyun. Orang-orang di benua Sancong semua mengira dia berada di Istana Sancong dan tidak tahu bahwa dia telah datang ke Pegunungan Moyun. Sepertinya dialah satu-satunya yang mengetahui identitas Jian Ying dan Chen Feng dan berjalan keluar dari Pegunungan Moyun. Luo Sang Muyu mengepalkan tangannya. Dia segera memikirkan siapa yang secara tidak sengaja diketahui oleh Tuan Gui Suanyu. Selain Luo Sang, tidak ada orang lain. Kakak kedua, yang belum pernah dia temui, telah meninggalkan Pegunungan Moyun. Dialah orang yang paling mungkin membocorkan berita ini. Kamu tidak bisa membunuhku, jadi kamu berencana untuk mengendalikanku. Coba kupikir, pil budak, kan? Feng Hao Shen mengungkap rencana Gui Suanyu. Dewa sejati memang dewa sejati. Namun, dengan pengembangan dewa sejati selama periode jindan, apakah Anda punya ruang untuk menolak? Gui Suanyu tertawa. Senyumannya terpancar di wajahnya yang pucat, tapi sangat dingin. Goski di sekelilingnya sepertinya membuat suhu seluruh ngarai harimau naga turun di bawah nol. Muyu merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Apa untungnya bagimu mengendalikanku? Feng Hao Shen bertanya. Jika aku mengendalikanmu, aku mengendalikan semua orang di Pegunungan Moyun. Saya bisa membiarkan Anda menghapus perlindungan penjara pengurungan abadi pada semua orang di Pegunungan Moyun. Dengan cara ini, aku bisa mengumpulkan jiwa sesuai keinginanku. Saya juga tahu bahwa Anda memiliki cara untuk mengatur formasi yang dapat bersembunyi dari batasan formasi langit dan bumi dan memungkinkan orang-orang dengan kultivasi di atas tahap jiwa baru lahir untuk masuk. Tentu saja, Anda punya rahasia gila. Bahkan mau tak mau aku tergoda oleh rahasia ini. Gui Suanyu tidak berbahasa basi. Dia sedang menghadapi dewa sejati, namun dewa sejati yang telah mencapai ujung jalannya. Menghadapi harimau tanpa cakar dan gigi, apa yang perlu ditakutkan? Pihak lain tidak dapat melarikan diri. Bahkan jika dia tidak mengatakan ini sekarang, ketika dia mengendalikan Jian Ying dan Chen Feng, dia akan membuatnya melakukannya. Dia akhirnya akan mengetahuinya. Biar kutebak, gerbang neraka ingin melewati pegunungan Moyun ke Pulau Hantu untuk mengumpulkan jiwa iblis, kan? Feng Hao Shen mengelus janggut putihnya dan berkata, Muyu ingat apa yang dia dengar beberapa hari yang lalu. Pulau Hantu adalah tempat pemakaman klan iblis. Ada banyak roh yang kesal di sana. Gerbang neraka berspesialisasi dalam mengolah jiwa, jadi mereka mungkin mengincar jiwa klan iblis. Gui Suanyu ingin orang-orang dengan kultivasi di atas tahap Naschen Sol datang dan memeriksa Pulau Hantu. Kamu memang dewa sejati. Tidak ada yang bisa disembunyikan darimu. Lalu, apakah kamu akan mengambilnya sendiri, atau aku yang memaksamu untuk mengambilnya? Gui Suanyu menjentikan jarinya dan pil merah cerah muncul di depan Feng Hao Shen. Pil ini memancarkan aura iblis, yang persis sama dengan yang diambil oleh penganut Tao King Song. Selama Feng Hao Shen meminum pil ini, dia akan menjadi pelayan Gui Suanyu dan tidak lagi bisa menolak perintahnya. Tuan, kamu tidak bisa makan ini. Muyu melompat dan menerkam pil budak. Dia ingin mengambil pil itu. Dia tidak bisa membiarkan Gui Suanyu mengendalikan tuannya. Gui Suanyu hanya punya satu pil budak. Selama Muyu mengambil pil budak dan menghancurkannya, tuannya akan aman. Tidak peduli apa rahasia tuannya, itu tidak penting bagi Muyu. Dia tidak bisa melihat tuannya menjadi budak di bawah kaki orang lain. Dia bisa dikendalikan, tapi tuannya tidak bisa. Namun, dengan budidaya Muyu saat ini, bagaimana dia bisa menjadi lawan Gui Suanyu? Gui Suanyu hanya mendengus keras. Muyu merasa seolah-olah dia dipukul di dada dan mengeluarkan setegup darah. Sebuah kekuatan besar menghalanginya, dan dia menemukan bahwa dia tidak bisa mendapatkan pil budak tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Kemudian, Goski mengerikan di sekitar Gui Suanyu tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan raksasa, dan Muyu ditangkap oleh Gui Suanyu. Muridmu sangat pemberani. Meskipun saya tidak bisa membunuhnya, saya rasa saya masih bisa menghancurkan kultifasinya. Apakah Anda ingin melawan, atau Anda ingin melihat murid Anda menjadi cacat? Gui Suanyu tertawa dingin. Jarinya sudah menunjuk kedantian Muyu. Mendesah. Sepertinya saya tidak punya pilihan lain. Feng Hao Shen menghela nafas. Dulu, dia bisa membunuh Gui Suanyu hanya dengan pikirannya. Sayangnya, segalanya berbeda sekarang. Dia sama sekali bukan lawan Gui Suanyu selama periode jindan. Bahkan jika dia menolak, Gui Suanyu dapat mengendalikannya dan memaksanya menelan pil tersebut. Kenapa dia harus menolak? Feng Hao Shen dengan tenang meminum pil itu dan melihat pil budak merah. Pil budak tampak seperti berlumuran darah. Cahaya merah terang terpantul di mata cerah Feng Hao Shen, membuatnya terlihat begitu mempesona dan jahat. Saya tidak pernah berpikir akan ada saatnya saya akan meminum pil budak ini. Feng Hao Shen sepertinya memikirkan sesuatu dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia menatap Mu Yu dalam-dalam dan menelan pil budak. Tidak, 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 Tuan, jangan. Mu Yu berteriak ngeri. Pikirannya kosong. Tuan telah meminum pil budak. Guru akan menjadi boneka seseorang. Guru akan menjadi seorang pelayan yang berlutut di kaki seseorang. Mu Yu tidak mau. Dia membenci dirinya sendiri. Dia membenci dirinya sendiri karena menjadi beban bagi Tuan-nya. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak mampu melindungi Tuan-nya. Namun, sudah terlambat. Feng Hao Shen telah meminum pil budak. Tubuhnya bergetar hebat. Lampu merah keluar dari tubuhnya dan memasuki tubuh Gui Suanyu. Itu adalah reaksi yang sama seperti ketika penganut Tao King Song meminum pil budak. Itulah perasaannya. Itu benar. Saya tidak pernah menyangka. Dewa sejati akan mengalami hari seperti itu. Biarkan aku berpikir. Bagaimana kalau Dewa sejati berlutut di hadapanku? Itu benar. Ini pesanan pertamaku padamu. Berlututlah di hadapanku. Gui Suanyu tiba-tiba merasakan ledakan kegembiraan. Jian Ying Chen Feng adalah Dewa sejati dari lapisan ketiga benua ini. Dia adalah orang yang dihormati oleh puluhan ribu orang. Jian Ying Chen Feng dulunya sangat menakjubkan. Dia adalah Dewa semua orang di lapisan ketiga benua ini. Ia membawa harapan bagi kelangsungan umat manusia di lapisan ketiga benua itu. Di mana-mana di lapisan ketiga benua itu, orang terlihat mendirikan monumen dan kuil untuk menyembah Dewa sejati. Banyak orang berlutut di depan patung Dewa sejati dan berdoa dalam hati kepada Dewa sejati. Namun, Dewa sejati harus berlutut di depan kaki Gui Suanyu. Menjadi pelayannya. Memikirkan pemandangan ini, mungkin tidak ada seorang pun di lapisan ketiga benua yang mengira bahwa Dewa sejati tertinggi di dalam hati mereka akan menjadi pelayan orang lain. Perasaan seperti apa yang akan Anda rasakan jika menjadi penguasa Tuhan sejati dan Tuhan sejati yang melayani Anda? Siapa yang bisa mendapat kehormatan seperti itu? Hanya dia, Gui Suanyu. Tidak. Mu Yu meraung. Matanya merah. Dia sangat ingin membunuh Gui Suanyu dan menyelamatkan tuannya. Namun, dia sangat lemah. Di depan ahlinas Chen Sol, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. 122. Feng Hao Shen masih memiliki senyuman di wajahnya. Dia tidak berlutut. Sebaliknya, dia perlahan duduk di kursi batu di belakangnya dan menyesap teh dari meja. Pil budak sepertinya tidak mempengaruhi Feng Hao Shen sama sekali. Mustahil. Anda? Anda jelas meminum pil budak. Saya melihat reaksi pil budak itu. Mengapa kamu tidak mendengarkan perintahku? Berlutut. Gui Suanyu memandang Feng Hao Shen dengan tidak percaya. Kepanikan melintas di wajahnya. Bagaimana pil budak bisa kehilangan efeknya? Meskipun pil budak jarang terjadi, dia pernah melihat orang lain meminumnya. Pada dasarnya, orang yang meminum pil budak tidak memiliki kesempatan untuk menolak. Bahkan dewa sejati dari tiga benua adalah manusia. Mengapa dia tidak terpengaruh oleh pil budak? Berlutut. Dia memesan lagi, ingin Feng Hao Shen mendengarkan perintahnya. Namun, Feng Hao Shen masih duduk di sana dengan tenang dan memandang Gui Suanyu dengan penuh minat. Anak muda, alangkah baiknya jika tuanmu memiliki lebih banyak pengetahuan. Feng Hao Shen mengedipkan matanya dengan ramah dan bertanya dengan tidak tergesa-gesa, apakah kamu tahu dari mana pil budak itu berasal? Bagaimana? Gui Suanyu bertanya tanpa sadar. Saat itu, saya melakukan semua yang saya bisa untuk menemukan pil budak. Saya hanya ingin menggunakannya untuk mengendalikan Yumon. Siapa yang mengira seseorang akan menggunakannya untuk mengendalikan manusia? Dan siapa sangka pil budak akan digunakan pada penciptanya? Lampu merah melintas di tubuh Feng Hao Shen. Pil budak terbang keluar dari mulutnya dan melayang dengan tenang di depannya. Dia mengulurkan tangan dan menyentuhnya dengan lembut. Pil budak berwarna merah cerah perlahan berubah menjadi bubuk dan menghilang di udara seperti debu. Pil budak ditemukan oleh Feng Hao Shen. Gui Suanyu tercengang. Mu Yu juga tercengang. Segalanya tampak agak konyol. Dewa sejati menemukan pil budak, dan ada orang lain yang ingin menggunakan pil budak untuk mengendalikan dewa sejati. Mu Yu ingat bahwa ketika penganut Tao King Song meminum pil budak, dia tidak memiliki pemikiran untuk melawan pemuda berpakaian merah. Pil ampu ini ditemukan oleh tuannya. Bagaimana ini mungkin? Gui Suanyu mengerutkan kening. Meskipun dia berasal dari gerbang neraka yang misterius, dia tidak pernah tahu bagaimana pil budak muncul. Dia hanya tahu bahwa tuannya telah memberinya pil budak dan menyuruhnya untuk tidak terlalu mencolok saat menggunakannya, terutama untuk tidak membiarkan orang-orang di istana lapisan ketiga mengetahuinya, karena pil budak adalah obat terlarang di istana lapisan ketiga. Lapisan Benua Feng Hao Shen telah lama menghancurkan resep pil budak, tetapi orang-orang dari gerbang neraka entah bagaimana berhasil mendapatkannya. Pil obat semacam ini adalah metode yang bagus untuk orang-orang yang berniat buruk. Dengan menggunakan pil budak, mereka dapat menciptakan lebih banyak pengikut setia, dan bahkan membuat kelompok regu kematian yang sesuai dengan apa yang mereka katakan. Saat saya pertama kali membuat pil budak, saya pergi ke Yumon untuk bereksperimen dengannya. Sayangnya, pil tersebut tidak berhasil pada Yumon. Setelah itu, saya tidak memperhatikannya. Saya tidak menyangka resep itu akan dicuri oleh orang terdekat saya dan digunakan dengan cara yang jahat. Pada akhirnya, pil budak yang tidak bekerja pada Yumon memberikan efek ajaib pada manusia. Feng Hao Shen merasa tidak berdaya. Dia menemukan pil budak untuk alasan yang bagus. Dia ingin mendapatkan keuntungan lebih besar dalam perang antara klan Yumong dan umat manusia. Namun sifat jahat manusia selalu menyesatkan hal-hal baik. Ekspresi Gui Suanyu tidak bagus, dan ekspresi suram muncul di wajah pucatnya. Tanpa pil budak, dia kehilangan dukungannya. Dia tidak bisa mengendalikan Feng Hao Shen, dan dia tidak bisa mencapai tujuannya. Segalanya menjadi sedikit merepotkan baginya. Namun, dia tiba-tiba tertawa dan berkata, Guru berkata bahwa metode normal tidak akan berhasil padamu, jadi dia memberiku banyak jalan keluar. Apakah menurutmu aku hanya memiliki pil budak dan tidak punya jalan keluar? Karena pil budak tidak berfungsi, bagaimana dengan jenderal hantu? Jejak kejutan akhirnya muncul di wajah Feng Hao Shen. Dia mengerutkan kening, Jenderal hantu, benda langka seperti itu tidak bisa dimiliki oleh murid biasa sepertimu. Apakah kamu dari alam hantu? Gui Suanyu tersenyum, Sepertinya dewa sejati memang mahatau. Karena kamu tahu tentang alam hantu, Bisakah kamu melawan jenderal hantu? Mu Yu bingung. Dia tidak tahu apa itu alam hantu, Dan dia juga tidak tahu tentang jenderal hantu. Namun, melihat reaksi tuannya, Dia sepertinya takut pada jenderal hantu. Saya kira alam hantu sudah punah, Tapi ternyata masih ada. Feng Hao Shen sangat terkejut, Tapi dia tidak terburu-buru. Sepertinya dia ingin melihat jenderal hantu yang legendaris dengan matanya sendiri. Di depan jenderal hantu, Mari kita lihat bagaimana kamu bisa melawan dengan kultifasimu saat ini. Gui Suanyu berteriak, Seluruh tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan banyak yin ki putih. Yin ki putih melonjak dan berguling, Dan secara bertahap membentuk jiwa di sampingnya. Ini adalah kembaran dari gerbang neraka yang disebutkan Tianran. Jiwa ini pada mulanya adalah manusia. Ia berkultifasi dan tumbuh bersama dengan Gui Suanyu, Dan ketika saatnya tiba, Mereka akan bertarung satu sama lain. Gui Suanyu menang, Dan yang lainnya disempurnakan menjadi harta karun ajaib rohin oleh Gui Suanyu. Si kembar tanpa ekspresi, Dia hanya memandang Feng Hao Shen dengan acuh-ta'acuh, Tanpa emosi manusia di matanya. Hal yang paling menakutkan adalah budidayanya juga berada di tahap jiwa baru lahir. Alasan mengapa orang-orang di gerbang neraka begitu kuat adalah Karena bertarung dengan satu murid gerbang neraka Sama dengan bertarung dengan dua murid gerbang neraka. Budidaya si kembar sama, Tetapi yang satu memiliki tubuh dan yang lainnya tidak. Dalam pertarungan satu lawan satu, Para murid gerbang neraka selalu memiliki keunggulan absolut. Alam hantu kosong. Tangan Gui Suanyu dan si kembar saling tumpang tindih, Membentuk ruang abu-abu. Di angkasa, Ada hantu yang berkeliaran, Melolong tanpa henti. Ruang ini berbentuk persegi, Dan ada bendera hantu merah di masing-masing delapan sudutnya. Ada banyak hantu yang menggeliat di bendera hantu. Masing-masing hantu memiliki ekspresi garang, Dan bola mata mereka menonjol. Seolah-olah mereka menderita kesakitan karena dimakan hidup-hidup. Mereka semua berjuang untuk melepaskan diri dari bendera hantu. Feng Hao Shen dibawa ke alam hantu kosong ini tanpa perlawanan apapun. Dia mengerutkan kening, Karena dia bukan satu-satunya di alam hantu kosong. Ada sosok hantu lain yang berdiri di sana. Itu adalah sosok hantu berpakaian hitam. Kepalanya tertutup kabut hantu, Dan wajahnya tidak terlihat jelas. Namun, aura yang dipancarkannya tidak berbeda dengan aura Feng Hao Shen. Sosok hantu ini tertawa sedih, Seolah sedang mengertakkan gigi. Sungguh tak tertahankan. Jenderal hantu ini tidak memiliki banyak energi hantu. Dia bukan jenderal hantu sungguhan. Jenderal hantu sungguhan tidak dapat muncul di arah langit dan bumi saya. Anda bukan anggota dari garis keturunan alam hantu. Feng Hao Shen melihat sosok hantu di depannya. Dengan pengalamannya yang luas, Dia bisa melihat sosok hantu di depannya dalam sekejap. Sosok hantu ini adalah jenderal hantu yang disebutkan Gui Suanyu. Kekuatan jenderal hantu disebut energi hantu, Dan itu adalah teknik rahasia garis keturunan alam hantu. Meskipun jenderal hantu ini bukan jenderal sungguhan, Itu sudah cukup untuk menggantikanmu. Gui Suanyu melantunkan tujuh kutukan hantu. Setiap kali dia mengucapkan tujuh kutukan hantu, Jiwa si kembar akan menjadi sedikit lebih solid. Kabut hantu di kepala jenderal hantu di alam hantu kosong Juga akan sedikit menghilang. Mantra gerbang neraka sangat aneh. Entah itu si kembar atau jenderal hantu palsu, Semuanya menakutkan. Ekspresi Feng Hao Shen serius. Mantra alam hantu digunakan untuk menipu Dao Surgawi. Anda harus tahu bahwa jika Anda menipu hukum langit dan bumi, Cepat atau lambat Anda akan ditemukan oleh Dao Surgawi. Dao Surgawi, inilah alasan mengapa garis keturunan alam hantu punah. Bahkan jika Anda menipu penjara pengurungan abadi hari ini, Cepat atau lambat, Anda akan dihukum oleh Dao Surgawi Dan jiwa Anda akan dihancurkan. Gui Suanyu mengabaikan Feng Hao Shen Dan fokus melantunkan kutukan hantunya. Ketika dia selesai melantunkan ke-49 kutukan hantu, Energi roh di tubuh si kembar menjadi semakin padat. Kabut hantu di kepala jenderal hantu menghilang, Memperlihatkan penampilan aslinya. Dia persis sama dengan Feng Hao Shen. Pergi. Gui Suanyu melambaikan jarinya dan si kembar bergegas ke alam hantu kosong Dan langsung memasuki tubuh Feng Hao Shen. Kecepatannya sangat cepat bahkan dengan budidaya Feng Hao Shen saat ini, Dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Wajahnya sangat pucat dan menunjukkan ekspresi serius. Kemudian, si kembar bergegas keluar dari tubuh Feng Hao Shen Dan bergabung menjadi jenderal hantu di seberangnya. Ledakan. Pola Golden Dao muncul di langit di atas pegunungan Moyun, Muncul dan menghilang. Pola Dao Emas adalah karakter kuno yang rumit. Setiap karakter kuno sangat misterius Dan terus melayang di antara langit dan bumi. Itu sederhana dan kuno. Pola Dao Emas ini adalah pola susunan penjara pengurungan abadi. Pola susunan ini awalnya di bawah komando Feng Hao Shen, Tetapi saat ini, semuanya disuntikkan ke tubuh jenderal hantu. Qi Feng Hao Shen memuntahkan seteguk darah dan terhuyum beberapa langkah. Dadanya naik turun. Arai mata langit dan bumi ditarik secara paksa dari tubuhnya Dan dipindahkan ke jenderal hantu di seberangnya. Dalam sekejap, ekspresi Feng Hao Shen dengan cepat menjadi putus asa, Seolah-olah dia menderita luka parah. Menguasai. Muyu meraung dengan marah dan ingin bergegas membantu tuannya, Tetapi dia ditahan oleh Gui Suanyu dan tidak bisa bergerak. Melihat ekspresi menyakitkan tuannya, Dia tahu bahwa dia terlalu lemah. Di depan Gui Suanyu, yang berada di tahap Naschen Sol, Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan tuannya disakiti oleh pihak lain. Dia dipenuhi dengan kebencian. Mengapa selalu ada orang yang menyakiti orang lain untuk tujuan yang kejam? Langkah terakhir adalah membunuhmu. Arai mata langit dan bumi akan sepenuhnya digantikan oleh jenderal hantu saya. Gui Suanyu memandang Feng Hao Shen, Yang baru berada di periode jindan, dan tersenyum dingin. Kamu harus tahu bahwa jenderal hantu itu adalah makhluk tak bernyawa. Bahkan jika itu menjadi mata arai dari penjara pengurungan abadi, Itu tidak akan mengubah apapun. Feng Hao Shen memuntahkan seteguk darah lagi. Tapi saya bisa mempercepat hilangnya energi spiritual di pegunungan Moyun. Dengan cara ini, semua manusia bisa dimusnahkan lebih cepat, bukan? Saat mata arai mencekik periode jindan, akan ada jiwa yang bisa saya gunakan. Bukankah itu bagus? Gui Suanyu mencibir, dan pedang hitam suram muncul di tangannya. Dewa sejati menghilang setelah menghancurkan klan iblis Yumeng. Dunia mengira dewa sejati sudah tidak ada lagi di dunia ini. Hari ini, saya akan mewujudkan apa yang dipikirkan dunia menjadi kenyataan. 123. Feng Hao Shen menenangkan diri tepat pada waktunya. Tubuhnya miring, dan pedang hitam Gui Suanyu menembus bahunya, kehilangan bagian vitalnya. Namun, darah mengucur dari luka di bahu Feng Hao Shen, membasahi jubahnya. Dia mencabut pedang hitam Gui Suanyu dengan ekspresi tegas. Kamu sendiri yang mengatakan bahwa hampir tidak ada seorangpun di dunia ini yang bisa membunuhku. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Darah Feng Hao Shen seperti nyala api, menyebarkan semua yinki pada pedang hitam Gui Suanyu. Pedang hitam itu mengeluarkan serangkaian suara mendesis, seolah-olah telah menemui musuh bebuyutannya. Ratapan menyakitkan datang dari pedang hitam itu, dan kemudian pedang hitam itu pecah menjadi dua bagian. Pedang hitammu telah menyegel banyak jiwa. Aku khawatir pedang itu telah membunuh setidaknya seribu orang. Suara Feng Hao Shen bercampur amarah. Pedang hitam ini mungkin berguna bagi orang lain, tapi tidak menyakitinya sama sekali. Gui Suanyu menatap Feng Hao Shen dengan panik. Dia terkejut saat mengetahui bahwa dia telah kehilangan kendali atas pedangnya. Namun, dia dengan cepat menenangkan diri dan berkata dengan keras, tidak ada yang bisa membunuhmu karena arah langit dan bumi. Sekarang di alam hantu etiril milikku, kamu hanyalah seorang kultifator periode jin dan biasa. Bagaimana kamu bisa menghadapiku, yang berada di tahap jiwa yang baru lahir? Gui Suanyu juga bergegas masuk ke domen hantu etiril. Aura suram di tubuhnya bergulung seperti gelombang pasang. Ribuan bayangan hantu muncul, mengaum dan mengaum saat menyapu menuju Feng Hao Shen. Feng Hao Shen sedikit terengah-engah dan membuang pedang hitam Gui Suanyu. Dia menoleh untuk melihat Muyu dan berkata dengan serius, Muyu, ingat. Apapun yang terjadi, jangan jatuh ke dalam kondisi membunuh. Feng Hao Shen tahu bahwa begitu suasana hati Muyu berfluktuasi, dia akan jatuh pingsan. Meskipun keadaan itu secara tidak sengaja akan meningkatkan kemampuan Muyu, dia tahu konsekuensinya. Dia tidak ingin Muyu kehilangan kesadarannya di sini. Pedang terbang yang seringan air muncul di tangan Feng Hao Shen. Pedang ini disebut light string. Pedang itu berwarna putih dan memancarkan cahaya lembut, tapi tidak bisa menyembunyikan ketajamannya. Pertama kali Muyu melihat pedang terbang ini adalah di akademi. Malam itu, dia diam-diam pergi untuk menguji bakatnya. Batu ujinya tidak menunjukkan warna apapun, jadi dia mengira bakatnya hanya abu-abu. Feng Hao Shen menggunakan pedang ini untuk menerangi batu itu, memungkinkan Muyu melihat bakat ungu aslinya. Menguasai, Muyu bergumam. Begitu dia tidak bisa mengendalikannya, dia akan jatuh ke dalam kondisi pembunuhan tanpa akhir. Dia terjatuh ke dalamnya di hutan binatang iblis dan desa air mengalir, tapi dia berhasil bangun tepat waktu. Tapi pedang Feng Hao Shen. Pedang Feng Hao Shen. Bagaimanapun, budidaya Feng adalah sebuah level, dia tidak berani meremehkannya. Tingkat budidaya even ini adalah, rumor mengatakan bahwa sembilan panduan pedang surgawi tidak ada bandingannya. Itu membunuh lima raja roh Yumon. Saya ingin merasakan sembilan panduan pedang surgawi di dunia. Gui Suanyu melambaikan tangannya, dan spanduk pengumpul jiwa muncul di tangannya. Spanduk ini dipenuhi dengan yinki. Begitu muncul, ratapan terdengar di mana-mana. Itu seperti panji hantu dari dunia bawah. Goski antara langit dan bumi terus berkumpul di tangannya. Aduh! Gui Suanyu mengibarkan spanduk. Bayangan hantu yang tak terhitung jumlahnya meraung ke arah Feng Hao Shen. Mereka membuka mulut jelek mereka dan menerkam Feng Hao Shen. Hantu-hantu ini adalah para penggarap yang diam-diam dia bunuh. Mereka dipenuhi dengan kebencian dan berubah menjadi aura pembunuh yang paling menakutkan. Rasanya seperti es yang sedingin es. Kemanapun ia pergi, pepohonan akan layu, dan vitalitasnya akan terhisap. Pedang tali cahaya di tangan Feng Hao Shen terbelah menjadi sembilan. Dia tidak seperti Muyu, yang hanya bisa membelah lima pedang terbang. Dia bisa membagi satu pedang surgawi menjadi sembilan pada saat yang bersamaan. Sembilan bayangan pedang membubung ke langit dan mulai melakukan sembilan gerakan pedang. Setiap gerakan pedang diubah menjadi sembilan gerakan. Sembilan kali sembilan, delapan puluh satu. Seketika, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Sutra hati debu jatuh diaktifkan sesuka hati. Sinar pedang kibersinar terang dan membubung ke langit, mengaduk-aduk udara di sekitarnya. Dia hanya memiliki budidaya periode jindan, tetapi ketika menghadapi Gui Suanyu, yang berada di tahap jiwa baru lahir, dia bisa melakukan gerakan pedang yang begitu menakutkan. Bagaimana sembilan panduan pedang surgawi bisa menjadi permainan anak-anak? Sembilan demi sembilan banding satu. Jurus ke sembilan dari seni pedang debu jatuh, sembilan demi sembilan banding satu. Segala sesuatu kembali ke asal. Sembilan pedang membubung ke langit. Tiba-tiba, kilat menyambar dan guntur menderu. Sembilan naga putih berguling-guling di awan. Aura agung menyelimuti segalanya. Semua binatang iblis dalam jarak seratus mil bersujud di tanah. Aura naga perkasa sangat menekan mereka sehingga mereka tidak berani bernapas. Aura kekerasan menutupi langit dan menyapu semua roh yang kesal. Tiba-tiba, sembilan bayangan pedang secara bertahap membentuk pedang surgawi yang megah di langit. Pedang surgawi setinggi seratus kaki itu husyuk dan sederhana. Itu menusuk ke arah Gui Suanyu. Itu adalah pedang sederhana. Tidak ada yang mewah tentang hal itu. Wajah Gui Suanyu langsung memucat. Dia ngeri saat mengetahui auranya telah dikunci oleh pedang surgawi. Dia merasa seolah-olah sedang ditekan oleh gunung. Dia ingin mengangkat tangannya, tetapi dia merasa sulit bahkan untuk menggerakkan satu jaripun. Dia tidak mengerti. Dia tidak mengerti sama sekali. Bayangan pedang Chen Feng hanya memiliki budidaya periode jindan. Bagaimana dia bisa melakukan jurus pedang yang begitu menakutkan? Dia telah mencapai tahap jiwa yang baru lahir. Namun, sebagai seorang kultifator tahap jiwa baru lahir, dia sangat ketakutan. Dia tidak bisa menghalangi gerakan pedang ini. Dia melebarkan matanya. Di matanya, pedang itu tampak berubah menjadi ribuan pedang. Setiap pedang menutup rute pelariannya. Tidak peduli bagaimana dia mencoba untuk memblokir, dia tidak bisa menghindari gerakan pedang ini. Dia tidak mau menyerah. Dia meraung. Namun, ribuan pedang di matanya berubah menjadi satu pedang dan menembusnya. Ledakan. Aura menakutkan menyebar dengan Gui Suanyu sebagai pusatnya. Tubuhnya hancur berkeping-keping. Aura aneh merobek ruang di sekitarnya. Tubuhnya meledak, tapi tidak ada darah. Hanya kabut hantu tak berujung yang menyebar. Raungan enggan berangsur-angsur turun dari kabut hitam. Gui Suanyu yang arogan langsung terkubur dalam aura pedang tajam pedang surgawi. Apakah dia mati? Muyu menatap pedang itu dengan kaget. Sembilan panduan pedang surgawi sangat menakutkan. Gui Suanyu bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun sebelum dia hancur berkeping-keping. Guru menggunakan sembilan panduan pedang surgawi dengan budidaya periode jindan. Dia dengan mudah membunuh Gui Suanyu, yang berada di tahap jiwa baru lahir, dengan satu gerakan. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari sembilan panduan pedang surgawi? Hingga saat ini, Muyu hanya mampu menyingkat lima pedang. Namun, tuannya mampu menciptakan sembilan bayangan dengan satu pedang, dan sembilan bayangan itu kembali menjadi satu. Itulah makna terdalam dari teknik pedang ini. Muyu tidak pernah bisa menggunakannya karena dia tidak dapat memahami prinsip mendalam dari teknik pedang itu. Pedang surgawi yang polos dan sederhana tidak memiliki gerakan yang mewah. Itu hanya sebuah langkah sederhana. Satu gerakan bisa menghancurkan segalanya. Satu gerakan bisa menaklukkan dunia. Jika seseorang dapat memblokir gerakan ini, mereka akan tetap hidup. Jika tidak, mereka akan mati. Gui Suanyu, yang berada di tahap jiwa baru lahir, telah melebih-lebihkan dirinya sendiri. Lawannya adalah dewa sejati dari benua ketiga. Sekalipun budidayanya hanya di periode jindan, pedang langitnya membawa kekuatan surga. Bagaimana Gui Suanyu, yang penuh dengan yinki, bisa menahannya? Jika sembilan panduan pedang surgawi milik dewa sejati dapat diblokir dengan mudah, itu akan terlalu konyol. Pedang surgawi berubah kembali menjadi tali ringan dan kembali ke tangan Feng Hao Shen. Feng Hao Shen mendarat di samping Mu Yu. Dia tampak sangat kuyuh dan ada garis-garis ki hitam melintas di wajahnya. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Mu Yu bisa bergerak sekarang. Dia mendukung Feng Hao Shen dan melihat ki hitam di wajahnya. Hatinya sakit. Sembilan bentuk kejatuhan debu guru telah mencapai puncak kesempurnaan. Bukan masalah baginya untuk mengubah satu pedang menjadi sembilan bayangan. Namun, dengan kultivasi guru saat ini, tampaknya menggunakan gerakan ini telah menghabiskan banyak energinya. Aku sudah lama tidak menggunakan pedangku. Tubuhku menjadi berkarat. Dia juga akan dibatasi di domain hantu kosong. Tidak mungkin dia menghalangi gerakanku ini. Namun, dia tidak akan mati begitu saja. Feng Hao Shen duduk dengan bantuan Mu Yu. Darah mengalir lagi dari sudut mulutnya. Sembilan panduan pedang surgawi telah menghabiskan banyak energi spiritualnya. Mu Yu buru-buru menyeka darah dari sudut mulut Feng Hao Shen. Dia tidak peduli jika Gui Suanyu masih hidup. Namun, dia harus menenangkan diri. Tuan, biarkan aku menyembuhkanmu. Mu Yu dengan putus asa menuangkan energi spiritualnya ke tubuh Feng Hao Shen. Namun, Feng Hao Shen menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Pedang hitam tadi sangat kuat. Pedang itu dipenuhi dengan kikematian dan mampu menembus jiwa seseorang. Jika aku ingin menghancurkannya, aku hanya bisa menggunakan darahku untuk menghilangkan kebencian di dalam diriku. Namun, ketika kikematian memasuki tubuhku, tubuhku hampir tidak dapat menahannya. Saya juga menggunakan sembilan panduan pedang surgawi. Saya tidak bisa lagi menekan kikematian di tubuh saya. Semua orang pada akhirnya akan mati. Saya telah menderita selama bertahun-tahun. Saya akhirnya bisa bebas untuk sementara waktu. Tidak, Tuan. Saya tidak akan membiarkan Anda mati. Saya tidak akan. Pikiran Mu Yu kacau. Dia sudah bisa melihat bahwa kekuatan hidup Tuannya perlahan-lahan memudar. Dia sangat sensitif terhadap kekuatan hidup. Dia bahkan bisa merasakan betapa kuatnya daya hidup seseorang. Dia melihat kekuatan hidup tak berbentuk menghilang dari tubuh Tuannya. Deat Ki perlahan-lahan mengambil alih tubuhnya. Dia tidak mau menerima hasil ini. Dia tidak bisa membiarkan orang tua yang membawanya ke dao mati seperti ini. Dia tidak bisa menerimanya. Namun, tawa maniak menginterupsinya, membuat hatinya tenggelam ke dasar. Haha, sembilan panduan pedang surgawi memang pantas mendapatkan reputasinya. Kamu benar-benar dapat menghancurkan tubuh fisiku dengan budidaya inti emasmu. Sosok Gui Suanyu muncul lagi dari kabut hantu. Namun, tubuhnya sangat ilusi. Tubuh fisiknya telah langsung dihancurkan oleh pedang surgawi. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah orang dari gerbang neraka. Dia memiliki spesialisasi dalam mengembangkan kekuatan jiwa sepanjang hidupnya. Meski tubuh fisiknya hancur, jiwanya masih bisa bertahan. Feng Hao Shen memandang Gui Suanyu dengan tenang. Dia tahu kekuatan pedangnya. Bahkan Gui Suanyu, yang berada di tahap Nas Chen Sol, tidak dapat bertahan. Dia tidak hanya menghancurkan tubuh fisik Gui Suanyu, tetapi juga mengguncang fondasinya. Dia tersenyum dan berkata, pedang itu menghancurkan tubuh dan jiwamu. Sekarang, bisakah kekuatan jiwamu dibandingkan dengan saudara kembarmu? Akankah si kembar tetap mendengarkanmu? Alam hantu etiril telah lama menghilang, namun jenderal hantu di langit masih ada. Kembaran Gui Suanyu bersemayam di tubuh jenderal hantu. Si kembar muncul di sana dengan penampilan Feng Hao Shen, menatap dingin kedua orang di platform batu. Lalu, dia mengalihkan pandangannya ke Gui Suanyu. Gui Suanyu, kamu mengalahkanku saat itu. Sekarang, situasimu tidak optimis. Tiba-tiba, emosi manusia muncul di mata si kembar. Suaranya sangat dingin, tapi itu adalah pria asing lainnya. Gui Suanyu terluka parah dan tidak bisa lagi menekan kembarannya. Si kembar telah sadar kembali. Ekspresi Gui Suanyu berubah drastis. Dia ceroboh dan tidak menyangka sembilan panduan pedang surgawi begitu kuat. Dewa sejati dari benua ketiga hanya menggunakan satu pedang untuk merusak vitalitasnya dan menyebabkan masalah baginya. Gui Yin, sekarang kamu sudah memiliki tubuh jenderal hantu. Sebaiknya kamu tidak memikirkan aku lagi. Apakah kamu ingin merusak rencana guru? Gui Suanyu berkata dengan dingin. Nama si kembar adalah Gui Yin. Dia mendengus, apa hubungan rencana guru dengan saya? Tidak mungkin bagimu untuk menyingkirkanku kecuali kamu memiliki kekuatan jiwa yang cukup. Selama kamu membantuku membunuh. Jangan berani-berani. Gui Suanyu terkejut dan marah. Sosok si kembar muncul di hadapannya. Dia meraung dan ingin melarikan diri, tapi si kembar telah dengan kuat menggenggam jiwanya. Dia membuka mulutnya dan menelan Gui Suanyu. Kenapa aku tidak berani? Si kembar tanpa ampun menelan jiwa Gui Suanyu. Aura yang lebih menakutkan datang dari tubuh si kembar. Dua jiwa dari Naschen Solstech bergabung menjadi satu. Seluruh tubuh si kembar mengalami perubahan yang mengejutkan. Tingkat budidayanya telah melampaui Gui Suanyu yang asli dan tampaknya berada di ambang menerobos belenggu tahap jiwa yang baru lahir. Ledakan. Formasi di langit melonjak lagi. Guntur dan kilat bergulung di awan, mengumpulkan kekuatan secara samar. Formasi langit dan bumi di pegunungan Moyun tidak memungkinkan orang-orang dengan tingkat kultivasi di atas tahap jiwa baru lahir untuk muncul. Menelan Gui Suanyu oleh si kembar telah mengancam formasi langit dan bumi. Gui Yin, jika kamu berani memurnikanku, kita berdua akan mati. Suara Gui Suanyu keluar dari tubuh si kembar. Dia meraung, suaranya kejam dan tidak mau. Si kembar menyadari hal ini. Dia sekarang menjadi mata formasi langit dan bumi. Formasi langit dan bumi tidak memungkinkan dia memasuki alam yang lebih tinggi. Dia dengan paksa menekan auranya dan mendengus, jenderal hantu ini hanya palsu. Aku perlu mengubah tubuhku. Mata si kembar berhenti pada Muyu. Tubuh Muyu memiliki vitalitas yang agung dan merupakan tuan rumah terbaik bagi jiwa. Wah, tubuhmu lumayan. Aku akan menjagamu dengan baik. Jiwamu adalah milikku. Si kembar bergegas keluar dari tubuh jenderal hantu. Tombak panjang yinki muncul di tangannya. Dengan teriakan serak, dia menikam Muyu. Budidaya si kembar juga berada di tahap jiwa baru lahir. Di bawah pencegahannya, Muyu tidak bisa bergerak. Feng Hao Shen telah terluka parah dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghancurkan si kembar. 124. Muyu, kamu harus menemukan cara untuk keluar dari pegunungan Moyun. Feng Hao Shen tiba-tiba menggunakan nafas terakhirnya untuk memblokir di depan Muyu, dengan tenang menghadap tombak si kembar. Dia ingin menggunakan hidupnya sendiri untuk menukar peluang bertahan hidup Muyu. Dia sudah berada di ujung tanduk, dia tidak peduli dengan kematian, tapi dia tidak bisa membiarkan Muyu disakiti oleh orang-orang dari gerbang neraka. Tidak. Muyu ingin mendorong tuannya menjauh, tapi dia tidak bisa. Dia sangat lemah, semua orang melindunginya, tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi orang lain. Kesadarannya berangsur-angsur kabur, cahaya abu-abu di matanya berkedip-kedip, dan niat membunuh yang aneh itu sekali lagi menyelimuti seluruh tubuhnya. Jangan jatuh ke dalam kondisi ini. Feng Hao Shen menggunakan energi rohnya yang terakhir untuk membangunkan Muyu. Dia tidak ingin Muyu jatuh ke dalam keadaan kehilangan kendali. Begitu Muyu kehilangan kendali dan tidak bangun, dia tahu bahwa konsekuensinya akan lebih buruk daripada si kembar. Muyu terbangun, dan tombak itu juga tiba di depannya. Namun, tombak itu tidak menembus Feng Hao Shen, ada seseorang yang berdiri di depannya. Itu adalah Tian Ran. Pedang embun abadi Tian Ran memblokir tombak si kembar. Ekspresinya serius, dan embun abadi di tangannya bersinar dengan cahaya oranya saat dia mengarahkannya ke si kembar. Kamu berani membunuh Dewa Sejati? Bukankah kalian orang-orang gerbang neraka takut dihancurkan oleh Istana Tiga? Istana Tiga, Hef, siapa yang tahu bahwa Jian Ying dan Chen Feng akan mati di sini? Si kembar menatap Tian Ran dengan ekspresi hati-hati. Dia tidak menyangka Tian Ran akan muncul tiba-tiba. Tian Ran juga memiliki budidaya jiwa yang baru lahir. Jika dia ingin membunuh Mu Yu, dia harus berurusan dengan Tian Ran terlebih dahulu. Pedang embun abadiku, siapakah Miao Yu Yan bagimu? Feng Hao Shen menatap embun abadi di tangan Tian Ran dan bertanya dengan heran. Dia memberikan pedang ini kepada Miao Yu Yan, tapi dia tidak menyangka pedang itu akan muncul di tangan gadis ini. Senior, Miao Yu Yan adalah tuanku. Senior, jangan khawatir. Saya tidak akan membiarkan orang-orang dari gerbang neraka berhasil hari ini. Tian Ran tersenyum manis pada Feng Hao Shen. Ketika dia melihat Feng Hao Shen berdiri di depan Mu Yu, hatinya dipenuhi rasa iri. Dewa sejati sebenarnya rela mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan muridnya. Apakah muridnya begitu penting baginya? Kenapa kamu baru datang sekarang? Saat Tian Ran muncul, Mu Yu tahu bahwa dia telah berbuat salah pada Tian Ran. Dia mengira Tian Ran bersekongkol dengan gerbang neraka. Dia tidak menyangka Tian Ran akan menyelamatkan nyawa mereka di saat kritis. Tian Ran juga bingung. Bagaimana kamu bisa berlari lebih cepat dariku? Namun, sebelum Mu Yu bisa menjawabnya, tombak suara hantu sudah melesat menuju Tian Ran. Tian Ran tidak punya pilihan selain berbalik dan melawan. Cahaya pedang oranye menyala puluhan ribu kaki dan terjalin dengan tombak. Budidaya Tian Ran tidak lebih lemah dari si kembar. Bunga teratai muncul di tangan Tian Ran. Setiap bunga teratai tampak hidup dan terbang menuju si kembar di bawah bimbingan embun abadi. Bunga teratai bertebaran di udara dan kelopaknya menutupi tombak si kembar, memberikan ilusi pada si kembar bahwa mereka tidak dapat menggunakan kekuatan penuh mereka. Seni teratai merah, kamu dari sekte debu merah. Si kembar mendengus dingin. Suara hantu, kamu baru saja pulih. Bagaimana kamu bisa melawan sekte debu merah? Jika kamu ingin membunuh bocah itu, kamu memerlukan bantuanku. Suara Gui Suanyu datang dari jiwa si kembar lagi. Si kembar dengan jelas menyadari hal ini. Jika di lain waktu, dia tidak akan takut pada Tian Ran. Namun, dia baru saja pulih dari resusitasi item jiwa. Bahkan jika dia lebih kuat dari Gui Suanyu yang terluka, dia tetap bukan lawan Tian Ran. Sekte debu merah tidak lebih lemah dari gerbang neraka. Bagaimana murid sekte debu merah bisa kalah dari murid gerbang neraka? Selama kamu membunuh Jian Ying dan Chen Feng, kita akan menempuh jalan kita sendiri dan tidak ada hubungannya satu sama lain. Bagaimana menurutmu, si kembar masih ragu-ragu ketika Gui Suanyu berbicara lagi? Si kembar tertahan oleh teratai merah Tian Ran dan dia berjuang untuk bertarung. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengangguk. Oke, bantu aku membunuh bocah nakal itu dan dewa sejati. Kita tidak akan melakukan apapun satu sama lain di masa depan. Setelah si kembar memaksa Tian Ran kembali, mereka tiba-tiba memuntahkan jiwa Gui Suanyu dari mulut mereka. Gui Suanyu langsung bergegas menuju Feng Hao Shen dan Muyu. Tidak, Tian Ran berteriak dan ingin menghentikan Gui Suanyu. Namun, si kembar memancarkan energi hantu yang memenuhi langit dan menjerat Tian Ran. Pedang hitam muncul di tangan Gui Suanyu dan dia menusuk ke arah Feng Hao Shen. Bagi Gui Suanyu, membunuh Feng Hao Shen adalah hal yang paling penting. Kamu tidak diperbolehkan menyakiti dewa sejati. Jari-jari Tian Ran bergerak terus-menerus dan ribuan bunga teratai berterbangan, seketika menyedot semua energi hantu dari si kembar. Namun, tombak Gui Suanyu hendak menembus dada Feng Hao Shen. Pikirannya kosong dan tanpa berpikir, dia memblokir di depan Feng Hao Shen. Pedang hitam itu menembus dada Tian Ran. Pedang hitam yang dibentuk oleh energi yin masih meneteskan darah dan hanya berjarak satu inci dari tubuh Feng Hao Shen. Tian Ran mengayunkan pedang embun abadi di tangannya dan memukul mundur Gui Suanyu. Energi yin memasuki tubuhnya dan dia jatuh di depan Feng Hao Shen. Muyu menyaksikan Tian Ran jatuh. Tian Ran memblokir serangan Feng Hao Shen pada saat kritis. Kenapa dia melakukan itu? Tian Ran menoleh untuk melihat Feng Hao Shen dan memaksakan senyum. Ya Tuhan, Tuanku berkata bahwa kamu tidak bisa mati. Feng Hao Shen tercengang. Muyu juga tercengang. Mengapa Tian Ran memblokir serangan orang asing? Bahkan jika dia menghormati dewa sejati yang legendaris di benua itu, apakah dia benar-benar bersedia menggunakan hidupnya untuk membantu dewa sejati? Tuanku mengatakan bahwa kamu adalah orang baik. Orang baik tidak bisa mati, wajah Tian Ran pucat dan kehidupan di tubuhnya dengan cepat terkuras abis. Nak, apa yang kamu lakukan? Feng Hao Shen memandang Tian Ran dengan ekspresi sedih. Seseorang telah memblokir pedangnya untuknya. Jika itu adalah muridnya, dia hanya akan merasa sedih tetapi tidak terkejut. Namun, bagaimana mungkin orang luar yang belum pernah dia temui sebelumnya bisa memblokir pedang fatal seperti itu untuknya? Dia sudah menjadi orang yang sekarat. Dia tidak menyangka Tian Ran akan melakukan hal seperti itu. Kesadaran Muyu sekali lagi jatuh ke dalam kekacauan. Dia tidak tahu mengapa Tian Ran mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Feng Hao Shen. Dia juga tidak tahu apa tujuan Tian Ran. Dia hanya tahu apakah itu Tian Ran atau tuannya, mereka tidak bisa mati. Kali ini, tidak peduli bagaimana Feng Hao Shen memanggilnya, Muyu tidak menanggapi. Dia terlalu lemah. Dia dengan keras kepala ingin menggunakan keadaan itu untuk menghadapi musuh di depannya. Dia gemetar. Dia ingin sekali membunuh. Dia menginginkan kekuasaan. Dia ingin membunuh si kembar. Dia ingin menyelamatkan tuannya dan Tian Ran. Jika dia tidak menerima keadaan ini, maka lebih banyak orang akan mati. Lampu hijau tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan jejak cahaya abu-abu muncul di matanya. Mata kirinya sangat pucat, tapi pupilnya seperti lubang hitam yang tak terduga. Mata kanannya sehitam tinta, tapi anehnya pupilnya berwarna putih. Satu pupil hitam dan satu putih muncul di matanya. Pupil hitam dipenuhi aura kematian yang suram, sedangkan pupil putih dipenuhi kekuatan hidup yang tak ada habisnya. Dia memegang roh kayu dari pedang klon bayangan di tangannya. Roh kayu penuh dengan benjolan dan lubang, dan badan pedang penuh dengan lubang dengan berbagai ukuran. Kelihatannya sangat aneh. Namun, ketika Muyu memegang muling dan menghentikannya, segalanya tampak begitu damai. Hanya aura hitam putih di tubuhnya yang bergulir dan berkejaran, memantulkan cahaya hijau. Gerbang neraka, mati. Muyu mengangkat muling di tangannya. Pepohonan di sekitarnya tiba-tiba menggeliat dan tumbuh dengan ganas. Cabang-cabang panjang bergoyang mengikuti angin di lembah. Dedaunan meninggalkan dahan dan mengelilingi Muyu. Muyu menginjak dedaunan hijau. Separuh daunnya berwarna kuning dan tidak bernyawa, sedangkan separuhnya lagi berwarna hijau dan penuh kehidupan. Itu adalah penafsiran hidup dan mati. Keterampilan tidak penting. Aura tahap Naschen Sol si kembar bergetar hebat, menghancurkan semua dedaunan di sekitarnya. Namun, lebih banyak daun yang tumbuh dari daun yang hancur. Mereka tumbuh dan berkembang biak tanpa henti saat mereka dengan gila-gilaan mengepung si kembar. Si kembar meraung dan energi spiritualnya yang suram muncul lagi. Dia ingin menerobos daun-daun aneh ini, tetapi setiap kali energi spiritualnya menghancurkan sehelai daun, semakin banyak daun yang tumbuh. Muyu melambaikan tangannya dan ribuan daun sepertinya dipanggil saat mereka terbang menuju si kembar. Setiap daun berwarna setengah hijau dan setengah hijau saat menggores jiwa si kembar. Setiap kali jiwanya tergores oleh sehelai daun, raga jiwanya akan menjadi sedikit redup. Ribuan daun menembus tubuh jiwanya dan bersilangan. Dalam sekejap mata, si kembar menjadi transparan dan hanya sedikit cahaya yang nyaris tidak menopangnya. Dia meraung dan buru-buru kembali ke tubuh jenderal hantu. Jenderal hantu melambaikan tangannya dan tanda emas muncul di antara langit dan bumi, meledak menuju langit yang penuh dedaunan. Namun, pohon-pohon di ngarai harimau naga telah memanjang puluhan kaki cabangnya dan dengan kuat mengikat tubuh jenderal hantu. Setiap kali jenderal hantu menghancurkan sebuah cabang, akan lebih banyak lagi yang tumbuh. Hidup dan mati hanyalah sekejap mata. Mata kiri Muyu ditutupi dengan cahaya putih sementara mata kanannya berkedip-kedip dengan kihitam. Dia menutup matanya dan mata kanannya tiba-tiba terbuka. Kihitam aneh keluar dari matanya dan mendarat di tubuh jenderal hantu. Tubuh jenderal hantu bergetar dan tidak bergerak lagi. Retakan muncul di tubuhnya, dan semakin banyak retakan muncul di tubuhnya. Di bawah ikatan dahan pohon, ia hancur dan berubah menjadi asap bersama angin, menghilang tanpa bekas. Si kembar juga tidak bisa melarikan diri. Muyu menutup mata kanannya dan membuka mata kirinya lagi. Cahaya putih keluar dari mata kirinya dan menyelimuti Feng Hao Shen dan Tian Ran. Pepohonan di sekitarnya tiba-tiba memancarkan sedikit cahaya hijau dan perlahan berkumpul di tubuh mereka, menyembuhkan luka mereka dan menghilangkan aura kematian. Vitalitas yang kuat kembali ke Feng Hao Shen dan Tian Ran. Feng Hao Shen memandang Muyu yang ada di udara. Luka-lukanya sudah sembuh tetapi ekspresinya sangat serius. Dia mengerti bahwa Muyu tidak bisa mengendalikan kekuatan ini. Rune aral langit dan bumi melonjak lagi dan tiba-tiba semuanya berkumpul di tubuh Muyu. General hantu awalnya adalah inti susunan dari penjara perangkap abadi aral langit dan bumi. Namun, Muyu menghancurkan general hantu dan menggantikannya sebagai inti susunan penjara perangkap abadi. Dalam benak Muyu, jutaan jejak jiwa manusia muncul. Melalui jejak jiwa, dia bisa dengan jelas melihat kejahatan dan kebaikan setiap jiwa. Jiwa-jiwa yang jelek, egois dan serakah dari para penggarap diri, saling membunuh dan tidak bertanggung jawab atas kehidupan orang lain, hakikat jiwa mereka dapat terlihat dengan jelas. Karena Anda tidak menghargai hidup, izinkan saya memutuskan apakah Anda berhak menikmati hidup. Membunuh, membunuh adalah apa yang ingin dia lakukan. Dia bisa mengendalikan hidup dan mati seseorang dalam sekejap mata. Mengapa dia tidak bisa menjadi penguasa dunia? Dia bisa melenyapkan manusia-manusia yang tidak pantas hidup di dunia ini. Dia bisa merombak kartu di pegunungan Moyun. Dia bisa memutuskan siapa yang akan hidup sesuai dengan kesukaannya sendiri. Mari kita lihat semut-semut rendahan ini. Kehidupan mereka dapat diabaikan. Mu Yu meraung. Matanya memancarkan dua sinar cahaya hitam dan putih ke arah semua makhluk di ngarai harimau naga. Setiap serangga dan binatang yang tersapu oleh cahaya hitam jatuh ke tanah dan mati. Tersapu oleh cahaya putih, tubuh mereka bertambah besar. Dia membubung ke langit dan sudah berada beberapa ratus kaki di atas tanah. Dia melihat ke bawah ke bumi dan melihat ke kota Kingshu yang jauh. Ada banyak manusia dan kultifator di sana. Dia ingin semua orang merangkak di bawah kakinya. Selama dia mau, dia bisa menentukan hidup dan mati semua orang dalam sekejap mata. Dia menjadi inti susunan penjara perangkap abadi. Di pegunungan Moyun, dia adalah rajanya. Kamu hanya bisa hidup jika menurutku kamu punya hak untuk hidup. 125. Feng Hao Shen menghalangi jalan Muyu saat dia melihat Muyu. Anak yang tadinya nakal kini menjadi gila. Dengan kekuatan, mudah untuk kehilangan diri sendiri. Muyu tidak pernah tahu bagaimana bertarung melawan dirinya yang lain di dalam tubuhnya. Dia merasa dirinya terlalu lemah untuk melindungi orang yang ingin dia lindungi. Jadi dia memilih untuk membiarkan kekuatan di tubuhnya mengambil kendali atas tubuhnya. Namun, kekuatan di tubuhnya terlalu menakutkan. Bagaimana dia bisa mengendalikannya? Muyu, berhenti. Kamu harus bangun. Feng Hao Shen menatap mata Muyu, tidak takut dengan aura berbahaya di sekitarnya. Mata Muyu hitam dan putih, seperti ketidakkekalan hitam dan putih, mengendalikan hidup dan mati segala sesuatu di dunia. Di bawah penerangan cahaya hitam, segala sesuatu menjadi ketakutan. Di bawah baptisan cahaya putih, semua kehidupan terselamatkan. Itu bukan lagi Muyu. Kesadarannya terkurung oleh kegelapan di tubuhnya. Jika dia tidak bangun tepat waktu, semua kultifator di pegunungan Moyun akan dibersihkan olehnya. Dia telah menjadi mata penjara pengurungan abadi, dan dia memiliki kemampuan untuk menentukan hidup dan mati setiap orang. Feng Hao Shen telah lama mengetahui bahwa tubuh Muyu memiliki kekuatan mengerikan lainnya yang tertidur di dalamnya. Kekuatan itu sangat kuat. Kekuatan itu memuja pembunuhan dan ingin menjadi penguasa seluruh kehidupan di dunia, mengambil alih dunia ini. Muyu hanya menginginkan kedamaian, dan dia suka diam-diam menyaksikan kehidupan berkembang. Muyu dan kekuatan di tubuhnya sangat bertolak belakang. Yang satu melambangkan kematian, yang lain melambangkan kehidupan. Jika hidup tidak sebanding dengan kematian, maka seluruh pegunungan Moyun akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Aku mengajarimu untuk melakukan sesuatu berdasarkan hatimu. Jika kamu layak atas hatimu, maka lakukanlah. Jika kamu merasa mengecewakan hatimu, maka jangan lakukan itu. Suara Feng Hao Shen nyaring dan kuat, seperti gemadi lembah kosong, melonjak di benak Muyu. Dia ingin membangunkan Muyu yang sedang tidur. Muyu biasanya mendengarkannya, dan hanya dia yang bisa menghentikan Muyu agar tidak kehilangan dirinya sendiri. Ada dua suara yang berdebat di benak Muyu. Tidak ada yang bisa meyakinkannya, dan tidak ada yang bisa mengendalikan tubuh ini sepenuhnya. Mereka saling terkait satu sama lain, berjuang mati-matian untuk menguasai tubuh ini. Tidak sabar. Saya melakukan apapun yang saya inginkan, dan saya membunuh kapanpun saya mau. Bagaimana aku bisa mengecewakan hatiku? Tidak. Guru berkata bahwa setiap orang berhak memilih hidupnya sendiri, dan orang lain tidak boleh mengambilnya. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di tubuhku? Aku adalah kamu. Anda menyebutnya kehidupan, dan saya menyebutnya kematian. Tuhanmu tidak memiliki kemampuan untuk memutuskan hidup dan mati dalam sekejap mata. Guru adalah mata dari penjara pengurungan abadi. Dia bisa membunuh siapapun, tapi dia tidak melakukannya. Itu karena dia lemah. Sekarang Anda adalah mata arai dari penjara pengurungan abadi. Bukankah Anda selalu tidak menyukai saling menipu antar penggarap? Singkirkan orang-orang berantakan itu, tinggalkan hidup. Dengan begitu, tidak akan ada lagi pembunuhan. Benar sekali, bunuh manusia yang tidak pantas untuk hidup. Anda tidak dapat sepenuhnya mengendalikan penjara pengurungan abadi, tetapi selama Anda membunuh Tuhan Anda, dunia ini akan menjadi milik Anda. Kamu harus, kamu-kamu, kamu, kamu, kamu harus hidup untuk mati. Cahaya hitam di mata kananmu yu menyala. Aura kematian menyelimuti seluruh tubuhnya, dan kematian di dalam tubuhnya mengambil inisiatif. Dia merasa memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Dia tidak menyukai ketidakadilan dunia kultivasi. Dia tidak suka murid abu-abu di akademi diinjak-injak oleh orang lain, dan dia tidak suka kenyataan bahwa banyak kultivator akan menumpangkan tangan mereka pada sesama murid magang untuk mendapatkan keuntungan kecil. Selama dia membunuh orang-orang yang berhati jelek, tidak akan ada banyak rasa tidak suka di dunia ini. Baik atau buruknya seseorang, jangan dinilai oleh orang lain. Anda paling menyukai kehidupan yang berkelimpahan. Jika Anda membunuh mereka, kehidupan juga akan lenyap. Hidup harusnya bergelombang dan berdetak, dan tidak boleh dikendalikan oleh siapapun. Suara Feng Hao Shen seperti bel besar yang berbunyi di benak Muyu. Itu seperti ribuan gunung runtuh, dan ribuan gelombang pasang melonjak, mengguncang kembali kematian di tubuh Muyu. Guru benar, hidup tidak boleh dikendalikan oleh siapapun. Mata kanan Muyu menjadi gelap, dan sepertinya ada kejelasan sesaat. Dia berjuang dengan susah payah, mencoba menarik dirinya kembali dari jurang yang gelap. Namun tak lama kemudian, mata kanannya kembali tertutup aura hitam, dan kematian masih menyelimuti tubuhnya. Jika Anda seorang pengecut, biarkan saya yang mengambil keputusan. Ekspresi Muyu terus berubah. Pikirannya sudah kacau. Namun kematian di tubuhnya yang suka membunuh sepertinya telah mengambil inisiatif. Dia tahu bahwa orang yang menghentikan Muyu adalah orang tua di depannya. Hanya dengan membunuhnya Muyu bisa benar-benar hancur. Cahaya hitam keluar dari matanya ke arah Feng Hao Shen. Dia ingin membunuh Feng Hao Shen. Dia tuanku. Guruku mengajariku bagaimana menjadi seseorang, mengajariku bagaimana memandang kehidupan di dunia. Saya tidak bisa membunuhnya. Muyu meraung. Pada saat kritis, dia menutup mata kanannya, dan cahaya hitam menghilang. Mereka yang mencapai hal-hal besar tidak peduli dengan hal-hal sepele. Dia hanyalah batu sandungan dalam perjalananmu menuju dominasi dunia. Perhatikan bagaimana saya mengatur ulang kehidupan di dunia. Mata kanan Muyu terbuka lagi, dan senyuman dingin muncul di wajahnya. Dia seperti mesin penuai dari neraka, dan cahaya hitam di mata kanannya terus menyelimuti Feng Hao Shen. Namun mata kirinya terus bermasalah. Cahaya putih berkedip-kedip, dan dia ingin menghentikan cahaya hitam. Feng Hao Shen diam-diam menyaksikan cahaya hitam yang terjalin di udara. Dia tahu bahwa Muyu ingin bangun dan menjadi dirinya sendiri, tetapi kekuatan di tubuh Muyu terlalu sombong. Cahaya hitam secara bertahap menelan cahaya putih, dan aura kematian yang agung berguling. Kamu berani menyakitinya. Aku akan melumpuhkanmu. Lautan api muncul entah dari mana, dan terbakar habis oleh angin. Nyala api berubah menjadi naga api besar, mengaum dengan keras, dan dengan cepat mengelilingi Feng Hao Shen, menghalangi cahaya hitam. Cahaya hitam ternoda oleh amukan api, dan langsung menghilang seperti salju, tidak mampu bergerak maju. Api mewakili yang di dunia, dan dapat membakar semua kegelapan. Cahaya hitam yang sombong sebenarnya takut dengan amukan api. Sosok pemuda berpakaian merah itu perlahan muncul di udara. Tubuhnya dipenuhi api yang meledak, dan udara di sekitarnya tampak terdistorsi oleh panas. Dia menatap Muyu dengan marah. Suaranya dipenuhi amarah yang tak ada habisnya. Tindakan Muyu telah menantang keuntungannya. Kemunculannya disertai dengan nyala api yang dahsyat, dan dalam sekejap, pepohonan di sekitarnya berubah menjadi abu. Daun-daun di udara juga ikut terbakar oleh nyala api, dan berubah menjadi abu hitam yang terbawa angin. Ketika pemuda berpakaian merah itu muncul, Feng Hao Shen tidak terkejut sama sekali. Tapi Tian Ran merasa hal itu tidak terbayangkan, karena dia mengenali pemuda berpakaian merah itu. Orang ini bukan dari gerbang neraka. Pedang di tangan pemuda berpakaian merah itu ditutupi oleh api yang mengepul. Nyala api itu seperti auman naga, dan juga seperti jeritan burung phoenix api. Mereka terus-menerus berubah menjadi bentuk binatang buas masing-masing, dan kemudian pedang diarahkan langsung ke Muyu. Kemarahan besar membakar langit. Api yang tak berujung menyebar, dan energi spiritual sepertinya tersulut. Nyala api langsung menutupi seluruh tubuh Muyu, dan terus membakarnya. Seluruh tubuh Muyu ditutupi oleh api hijau. Dia sangat kesakitan, tapi apinya tidak bisa membakarnya sampai mati. Kulitnya terbakar, namun lapisan kulit baru akan segera muncul, tak berujung, tumbuh dan berkembang biak tanpa henti. Api yang berkobar membakar tubuh Muyu, tetapi muling milik Muyu selalu memiliki vitalitas yang tak ada habisnya mengalir keluar darinya, memperbaiki kulit yang rusak. Tubuh Muyu meraung marah. Nyala api yang mengerikan tidak dapat membakarnya sampai mati, dan dia tidak dapat menghilangkan apinya. Tapi sensasi terbakar yang berulang ini membuat Muyu merasa seolah seluruh tubuhnya bergantian antara es dan api. Dia merasa berada di ambang kehancuran. Kesadaran Muyu terbakar oleh api, dan dia akhirnya banyak terbangun. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan kekuatan di tubuhnya, tapi kekuatan itu terlalu menakutkan. Berhenti, kamu tidak boleh menyakitinya. Dalam keadaan linglung, Muyu sepertinya mendengar tuannya meneriaki pemuda berpakaian merah, tidak membiarkan pemuda berpakaian merah itu menyakiti Muyu. Muyu merasakan ledakan rasa bersalah di hatinya. Dia hampir membunuh tuannya, tapi tuannya masih melindunginya. Jika cahaya hitam itu menyelimuti dirinya, dia tahu tuannya tidak akan pernah bangun lagi. Hidup dan mati hanya bisa terjadi sekali dalam sekejap mata. Api di tangan pemuda berpakaian merah sedikit melemah, dan api yang memenuhi langit memudar dari tubuh Muyu. Namun, Muyu tidak merasa santai sama sekali. Tanpa serbuan api, kematian di tubuhnya mulai gelisah, seolah ingin keluar dari tubuh Muyu untuk menimbulkan masalah lagi. Muyu telah menekan kekuatan itu. Dia mendengar kata-kata tuannya, dan dia tidak bisa membiarkan kematian mengambil inisiatif. Hidup harus indah, dan tidak ada seorang pun yang berhak mengendalikan hidup dan mati orang lain. Kecuali ada alasan untuk membunuh, tidak seorang pun boleh mengambil nyawa seseorang. Kembali, Muyu meraung. Mata kirinya tiba-tiba terbuka, dan cahaya putih muncul. Kekuatan hidup yang tak ada habisnya menyelimuti tubuh Muyu, dan cahaya putih mengusir semua api. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk melihat pemuda berpakaian merah. Dia mengenali orang ini, dan orang inilah yang mengendalikan Tao King Song. Dia tidak tahu mengapa pemuda berpakaian merah muncul di sini, tapi dia ingat dengan jelas bahwa pemuda berpakaian merah juga mencari Jian Ying Chen Feng. Pada saat ini, api telah mengelilingi Feng Hao Shen, dan dia tidak dapat melarikan diri dari api. Pemuda berpakaian merah sepertinya telah menangkap Feng Hao Shen. Abu yang melayang di udara tiba-tiba berubah menjadi hijau, dan dedaunan yang memenuhi langit terlahir kembali dari abunya. Muyu akhirnya mengambil inisiatif, dan dia tidak bisa membuat kesalahan lagi. Jika memungkinkan, dia menginginkan pemuda berpakaian merah, agar tuannya tidak lagi diganggu oleh dunia luar. Lepaskan tuanku. Muyu nyaris tidak mengucapkan kata-kata ini. Dia sudah menjadi anak panah bekas, dan tidak banyak energi spiritual yang tersisa di tubuhnya. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan pemuda berpakaian merah. Hanya keyakinan untuk melindungi tuannya yang bertahan, dan dia tidak jatuh. Dia terlalu lemah, sangat lemah sehingga dia tidak bisa melindungi orang-orang di sekitarnya. Kamu tidak layak memanggilnya tuan. Pemuda berpakaian merah itu sangat marah, dan matanya bersinar seperti bola api. Dia sepertinya ingin memberi pelajaran pada Muyu, tapi dia dengan paksa menahan diri. Luo Shang, cepat matikan apinya. Dia adalah adik juniormu. Feng Hao Shen, yang dikelilingi oleh api, berteriak pada pemuda berpakaian merah. Feng Hao Shen memandang Muyu dengan cemas. Dia tidak tahu seberapa besar kesadaran yang tersisa dari Muyu, dan dia harus membantu Muyu menekan kematian di tubuhnya. Jika tidak, Muyu akan hancur. Luo Shang, Muyu mendengar dua kata ini. Dia adalah Luo Shang. Dia adalah kakak laki-laki kedua yang disebutkan Lanlinger. Jika dia adalah kakak laki-laki kedua, maka tuan seharusnya aman, bukan? Muyu tidak bisa lagi menahan diri. Kesadarannya berangsur-angsur tenggelam, dan pikirannya jatuh ke dalam kegelapan. 126. Beberapa awan putih melayang di langit cerah, santai dan tanpa beban. Gunung Luo Shen masih sepi, tapi sepertinya ada kegembiraan yang berbeda dalam kehaningan. Ada beberapa wajah baru di Gunung Luo Shen, tetapi satu wajah familiar hilang. Orang itu masih dalam kegelapan. Kepala Muyu terasa berat dan pusing. Dia merasa akhirnya mendarat di tanah, di atas tempat tidur yang kokoh. Kelopak matanya terasa berat, dan ada sesuatu yang menekan dadanya, namun dia tetap memaksakan matanya untuk terbuka. Hal pertama yang dilihatnya adalah putih telur aneh. Itu diam-diam menekan dadanya, dan terdengar suara dengkuran lembut. Dia melihat sekeliling. Ini kamarnya. Dia telah kembali ke Gunung Luo Shen. Dia sakit kepala. Seolah-olah dia baru saja bermimpi panjang. Dalam mimpinya, dia telah melakukan semua yang dia bisa. Dia menepuk kepalanya yang berat. Melihat si tampan kecil hendak berguling dari dadanya, ia buru-buru memeluknya agar tidak terjatuh dan kepalanya terbentur lagi. Dia perlahan-lahan duduk, tetapi lengannya tidak cukup stabil, dan si tampan kecil berguling dari tempat tidur. Kamu memukulku lagi. Si tampan kecil melayang dengan putus asa dan memukul kepala Muyu tanpa penjelasan apapun. Muyu mengusap kepalanya kesakitan. Setelah dipukul oleh Little Handsome, dia menjadi lebih terjaga. Apakah kamu akan mati jika tidak memukul kepalaku? Muyu memiliki keinginan untuk mencekik si tampan kecil. Apakah aku akan mati jika kamu tidak memukulku? Little Handsome membalas, tidak mau kalah. Saya tidak melakukannya dengan sengaja. Muyu meraih si tampan kecil dan menekannya dengan seluruh kekuatannya. Kamu mengatakan itu setiap saat. Si tampan kecil dengan cepat melepaskan tangan Muyu dan memukul bagian belakang kepala Muyu lagi. Muyu meringis kesakitan. Dia mengangkat selimut, berdiri, dan mengusir si tampan kecil. Tapi kulit Little Handsome terlalu tebal. Itu tidak ditendang, tapi kaki Muyu kesakitan. Kamu masih hidup dan bersemangat. Sepertinya kamu baik-baik saja. Tanpa sadar, Feng Haushen telah membuka pintu dan memasuki ruangan. Melihat dua badut berkelahi di tempat tidur, dia tersenyum dan merasa seolah batu di hatinya telah terangkat. Menguasai, Muyu memegang rat suai kecil, mengangkat kepalanya, dan menyapanya dengan penuh semangat. Pada saat ini, dia memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan kepada tuannya, tetapi ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia hampir membunuh tuannya sebelum dia tertidur, dia merasakan gelombang rasa bersalah di dalam hatinya. Tuan, saya minta maaf. Muyu melepaskan Xiao Suai, berjalan di depan Feng Haushen dan berkata dengan kepala menunduk. Dia tahu apa yang terjadi padanya saat itu. Dia kehilangan kendali dan hampir membunuh tuannya. Jika Luosang tidak bergegas dan memblokir energi aneh di tubuhnya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Feng Haushen mengusap kepala Muyu dan berkata, Baiklah, tidak apa-apa asalkan kamu baik-baik saja. Kamu telah menyelamatkan kami semua. Mata formasi penjara pengurungan abadi telah dipindahkan kembali kepadaku. Di masa depan, Anda tidak boleh dikendalikan oleh kekuatan dalam tubuh Anda. Tuan, mengapa tubuhku memiliki? Muyu tidak tahu bagaimana kematian di tubuhnya terjadi. Dia masih merasa tak terbayangkan ada sisi gelap lain di tubuhnya yang belum pernah dia sadari sebelumnya. Saat itu, dia hanya menginginkan kekuatan, jadi dia membiarkan kematian di tubuhnya resusitasi. Mata Feng Haushen menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia merenung sejenak dan berkata, Saya pikir sudah waktunya untuk menjelaskan beberapa hal kepada kalian. Ini melibatkan legenda tiga benua tentang lima manusia yang memiliki kemampuan Yumon. Mereka disebut yang terpilih. Kamu tahu kalau aku pernah mengalahkan lima raja roh Yumon, kan? Muyu mengangguk. Dia selalu kagum dengan masalah ini. Orang tua di depannya sebenarnya adalah eksistensi paling kuat di dunia. Ketika seluruh umat manusia akan dihancurkan, Jian Yingchen Feng sendirian membalikkan keadaan dan mengalahkan lima raja roh Yumon, menyelamatkan seluruh umat manusia. Muyu mencoba yang terbaik untuk membayangkan adegan kiamat, tetapi dia merasa imajinasinya terbatas. Kekuatan surgawi cemerlangtuannya bukanlah sesuatu yang bisa digambarkan dengan kata-kata. Sebenarnya, lima raja roh Yumon adalah makhluk abadi. Meskipun aku membunuh mereka, mereka memiliki kemampuan untuk memasuki siklus reinkarnasi. Setelah 81 tahun, atau bahkan 100 tahun, mereka akan bereinkarnasi ke dalam tubuh Yumon dan membuat kembalinya. Feng Hao Shen berkata perlahan, Tuan, maksudmu saya seorang Yumon? Muyu sedikit tidak bisa menerima kenyataan ini. Feng Hao Shen menggelengkan kepalanya sedikit. Reinkarnasi adalah keberadaan yang sangat samar. Saya hanya melihatnya sedikit. Spirit Lord Muyumon, kekuatan dalam tubuhmu, memiliki kemampuan misterius yang disebut Bling of Life and Death. Ketika kekuatan ini dilepaskan secara ekstrim, itu akan memastikan bahwa semua raja roh Yumon yang terbunuh akan memasuki siklus reinkarnasi. Saat itu, saya mengambil keputusan berani untuk mengganggu kemampuan Bling of Life and Death. Saya mengirimkannya ke dalam siklus reinkarnasi dan kemudian menempelkannya pada beberapa dari Anda. Muyu sangat terkejut. Begitulah kemampuannya muncul. Kenapa kita? Muyu bertanya dengan bingung. Kemampuan ini memberinya banyak kemudahan, namun di saat yang sama, juga membawa bahaya tersembunyi. Feng Hao Shen berkata dengan ekspresi menyesal, ketika raja roh Yumon memasuki siklus reinkarnasi, mereka telah mencari inang yang cocok. Mereka menemukan inang pada waktu yang berbeda. Kalian berlima seharusnya tidak bisa bertahan karena alasan tertentu, tapi tubuh kalian dipilih oleh masing-masing raja roh Yumon. Mereka memilih Anda, yang setara dengan memberi Anda kehidupan. Jadi, hanya dari titik ini saja, mereka memberi Anda kehidupan, dan juga memberi Anda bakat kultivasi yang sangat tinggi. Muyu merasa tidak nyaman di hatinya. Mereka adalah manusia yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Mereka hanya cukup beruntung menjadi wadah roh Lord Yumon dan selamat. Namun sayangnya, mereka juga memilih untuk hidup dalam tubuh yang sama dengan spirit Lord Yumon. Saya telah mencari kalian berlima, karena keputusan yang saya buat saat itu setara dengan merugikan Anda. Jadi, saya harus menemukan Anda dan mengajari Anda bagaimana menjadi manusia, bagaimana tidak dikendalikan oleh kekuatan di dalam diri Anda. Aku awalnya berencana untuk membesarkanmu menjadi manusia sejati, dan menggunakan kekuatan manusiamu untuk menekan Raja Roh Yumon, meninggalkan Yumon tanpa pemimpin. Kemudian, umat manusia tidak lagi harus bertarung melawan Yumon dari waktu ke waktu. Kata Feng Hao Shen. Muyu merasa tubuhnya agak najis. Seorang Yumon telah memasuki tubuhnya, dan dia telah memperoleh kemampuan Yumon itu. Tapi dia juga manusia, jika dia tidak bisa menyeimbangkan hubungan keduanya, akan sangat mudah bagi Yumon di tubuhnya untuk mengambil kendali. Mereka selamat karena roh Lord Yumon, tapi mereka juga memikul tanggung jawab yang berat. Ini adalah sesuatu yang Muyu tidak tahu cara melihatnya. Jika dia tidak dipilih oleh spirit Lord Yumon, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk memilih hidupnya sendiri. Namun sejak dia selamat, dia harus menghadapi kenyataan kejam. Lalu siapa empat orang lainnya? Muyu bertanya. Aku baru menemukan empat di antaranya. Aku masih belum tahu di mana yang terakhir. Bahkan arah pencarian naga pun tidak bisa menemukannya. Feng Hao Shen menggelengkan kepalanya. Empat, maksudmu ada empat orang di gunung debu jatuh yang memiliki kemampuan yang sama denganku, seorang Yumon. Mata Muyu membelalak. Dia tidak pernah tahu tentang ini. Siang Nan, Cheng Yan, Luo Sang, dan kamu. Yumon tinggal di tubuh Siang Nan. Cheng Yan bisa mengendalikan logam, Luo Sang bisa mengendalikan api, dan kamu bisa mengendalikan pohon. Lalu bagaimana dengan Linger? Muyu bertanya dengan tidak sabar. Linger tidak. Linger telah bersama Luo Sang sejak dia masih muda, jadi aku membawanya kembali. Saya tidak pernah memberitahu Anda hal ini karena saya berharap Anda dapat melindungi rahasia Anda dengan baik. Jika Anda dapat menyembunyikannya dari orang-orang terdekat Anda, maka orang lain akan lebih sulit mendeteksi kelainan Anda. Kemampuan Anda tidak akan diterima oleh umat manusia. Semua orang akan memikirkan cara untuk menyingkirkanmu, jadi kamu harus menyembunyikan rahasiamu dengan baik, kata Feng Hao Shen. Muyu memikirkan Luo Sang. Saat itu, Luo Sang lah yang menggunakan api untuk menyelamatkan tuannya. Tidak heran Luo Sang sangat marah saat itu. Feng Hao Shen adalah tuannya. Sebagai kakak laki-laki tertua, Cheng Yan sepertinya sudah memperhatikan hal ini sejak lama. Namun, dia dan Xiang Nan menyembunyikan rahasia mereka dengan baik. Meskipun dia tahu tentang kemampuan Muyu, dia tidak mengungkapkannya kepada Muyu karena tuan mereka melarang mereka melakukannya. Saat itu, saya menggunakan formasi pencarian naga untuk menemukan Anda di desa air mengalir. Saya pikir Anda ingin bermain-main di desa, jadi saya memutuskan untuk menunggu sampai Anda cukup umur untuk berkultivasi. Hari itu, aku pergi ke akademi untuk menjemputmu. Sebenarnya, saya melakukan sesuatu pada batu pengujian roh. Apapun yang Anda lakukan, warnanya tetap abu-abu. Itulah satu-satunya cara agar aku bisa membawamu kembali, kata Feng Hao Shen sambil tersenyum. Ketika Muyu pertama kali melihat batu pengujian roh berwarna abu-abu, dia benar-benar berkecil hati. Siapa sangka kalau itu hanya lelucon lelaki tua di hadapannya? Setelah aku menemukanmu, aku mengajarimu bagaimana menjadi manusia. Gunakan tekatmu untuk melawan Raja Roh Yu Meng. Ketika waktunya tepat, aku akan menemukan cara untuk menyegel sepenuhnya Raja Roh Yu Meng yang tertidur di dalam tubuhmu. Dengan begitu, dia tidak lagi dapat mempengaruhi pikiranmu. Feng Hao Shen mengambil Little Suai dan mengetuk kulit telur dengan jarinya. Suai kecil mengerang ketidakpuasan. Muyu merasa ada beban berat di pundaknya. Dia memiliki kemampuan yang menantang surga, tapi dia tidak bisa menggunakannya sesuai keinginannya. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan diganggu oleh Dewa Roh Yu Meng di dalam tubuhnya. Benar-benar memusingkan. Namun, Muyu tidak depresi karena hal ini, dia juga tidak merasa bahwa nasib tidak adil bagi mereka. Dia tidak terlalu banyak mengeluh. Hidup adalah hal yang luar biasa. Muyu tidak pernah percaya pada takdir. Tidak peduli bagaimana masa depan berkembang, pilihan tetap ada di tangan mereka. Dia tahu bahwa gurunya telah mengajari mereka selama bertahun-tahun untuk membiarkan mereka memiliki nilai-nilai yang benar, sehingga mereka tidak mudah terpengaruh oleh kegelapan di tubuh mereka. Muyu juga dapat membayangkan bahwa gurunya tidak mengajari mereka tentang formasi karena dia khawatir suatu hari nanti, Muyu akan tersesat dan berdiri di sisi Yu Mon. Maka, metode manusia yang menggunakan formasi untuk menahan Yu Mon tidak akan efektif. Tuan, penjara pengurungan abadi itu, akankah orang-orang di pegunungan Moyun benar-benar mati? Apakah kamu akan mati juga? Muyu bertanya dengan ragu-ragu. Feng Hao Shen sedikit mengangguk, ekspresinya melankolis ketika dia berkata, Huh! Penjara pengurungan abadi mungkin adalah kesalahan terbesar yang saya buat saat itu. Saat itu, saya membuat perjanjian dengan orang-orang di istana ketiga bahwa saya akan menggunakan kultivasi saya sendiri sebagai landasan susunan penjara pengurungan abadi dan seluruh tubuh saya sebagai inti susunan penjara pengurungan abadi. Ini untuk menjebak seluruh Yu Mon di pegunungan Moyun. Mereka akan membantuku menyelamatkan semua manusia di pegunungan Moyun. Namun, setelah saya mendirikan penjara pengurungan abadi, mereka hanya mengizinkan mereka yang mampu mengungsi dari pegunungan Moyun untuk pergi. Mereka yang tidak bisa pergi ditinggal sendirian. Mu Yu mengerutkan kening. Apakah orang-orang istana ketiga menarik kembali kata-kata mereka? Meskipun hanya ada sedikit orang di pegunungan Moyun, namun masih terdapat jutaan orang. Mereka merasa tidak ada gunanya menghabiskan banyak upaya untuk menyelamatkan orang-orang dengan tingkat budidaya rendah ini, jadi mereka menarik kembali kata-kata mereka. Kemarahan melintas di wajah Feng Hao Shen. Dia rela mengorbankan budidayanya sendiri untuk mencegah istana ketiga diganggu oleh Yu Mon. Namun, istana ketiga tidak menepati janji mereka dan tidak ingin menyelamatkan begitu banyak orang. Tuan, tidak bisakah kamu menghapus penjara pengurungan abadi? Mu Yu juga sangat marah. Bagaimana bisa yang disebut istana ketiga ini begitu tidak tahu malu? Feng Hao Shen menggelengkan kepalanya dan berkata, susunan langit dan bumi sudah sangat menantang surga. Pada saat itu, kultivasi saya sudah sangat tinggi dan saya bisa merasakan hukum langit dan bumi. Saya menggunakan seluruh kultivasi hidup saya sebagai harga. Setelah diatur, sangat sulit untuk membalikkannya. Tidak ada cara untuk membalikkannya kecuali saya mati. Namun, susunan langit dan bumi tidak akan membiarkan fondasi susunannya mati. Bahkan jika jenderal hantu digunakan untuk menggantikannya, arah langit dan bumi akan menemukannya suatu hari nanti. Itu akan menghancurkan jenderal hantu dan menghidupkanku kembali, memindahkannya kepadaku. Lalu apakah benar-benar tidak ada cara untuk menyelamatkan orang-orang di Pegunungan Moyun? Apakah benar-benar tidak ada cara untuk menyelamatkan guru? Muyu bertanya. Ada jalan, tapi itu terlalu keras. Meskipun formasi langit dan bumi sangat sulit untuk dibalik, selama saya memiliki kultivasi asli, saya dapat bersaing dengan formasi langit dan bumi dan menghancurkan formasi ini. Namun, sangat sulit untuk memulihkan kultivasi saya. Hal seperti itu sangat sulit dilakukan. Tentu saja, ada cara lain, yaitu dengan membunuh susunan penjaga istana ketiga. Kata Feng Hao Shen. Penjaga susunan istana ketiga. Istana ketiga adalah keberadaan yang misterius. Ia bertanggung jawab atas semua penggarap di istana ketiga. Ia telah membentuk delapan faksi. Adapun lokasi pasti istana ketiga, saya pun tidak yakin. Mereka selalu melayang-layang. Penjaga susunan istana ketiga adalah orang yang mahir dalam semua susunan di dunia. Saat itu, dialah yang menemukanku dan memintaku untuk mendirikan penjara pengurungan abadi. Saya menyetujui permintaannya karena dia berjanji kepada saya bahwa dia akan menyelamatkan semua orang di Pegunungan Moyun. Sayangnya, dia tidak memenuhi janjinya. Arai langit dan bumi menggunakan kultivasi saya sebagai fondasi susunannya, tetapi inti dari seluruh arai langit dan bumi sebenarnya adalah dia. Selama dia terbunuh, penjara pengurungan abadi akan hilang dengan sendirinya, kata Feng Hao Shen. Tuan, aku akan membunuhnya. Muyu mengepalkan tangannya. Penjaga susunan istana ketiga adalah orang yang tidak menepati janjinya. Dia menyebabkan guru diturunkan dari dewa sejati yang dihormati oleh ribuan orang menjadi seorang kultivator periode jindan yang lemah. Ia bahkan mengorbankan nyawa jutaan orang di Pegunungan Moyun. Dia pantas mati. Dia pantas mati. Namun, meskipun budidayanya tidak sebaik milikku saat itu, dia tetap bukan seseorang yang dapat kamu pikirkan sekarang. Jika Anda ingin menyelamatkan jutaan orang di Pegunungan Moyun, Anda harus mencapai kultivasi saya di masa lalu, Feng Hao Shen duduk di kursi dan berkata sambil tersenyum. Capai Budidaya Dewa Sejati. 127. Sekitar delapan tahun kemudian, budidaya saya akan jatuh ke tahap pendirian yayasan. Pada saat itu, para penggarap tahap jiwa baru lahir tidak lagi dapat memasuki Pegunungan Moyun. Hanya para penggarap dari periode jindan yang dapat eksis di Pegunungan Moyun, dan tidak ada yang bisa menerobos ke periode jindan. Spirit Ki di sini menjadi semakin langka. Anda harus meninggalkan Pegunungan Moyun. Luo Sang akan membawamu pergi. Feng Hao Shen berkata dengan lembut. Suai kecil sepertinya tertidur dalam pelukannya. Dia dengan lembut membelai telur aneh itu dan tersenyum. Kamu menamakannya Suai kecil, kan? Orang ini adalah keberadaan yang sangat misterius. Tuan, bagaimana Suai kecil bisa muncul? Muyu menjadi marah ketika memikirkan bagaimana telur aneh ini selalu suka menghancurkan kepalanya. Feng Hao Shen tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu peduli tentang bagaimana makhluk kecil ini muncul. Sepertinya dia suka mengikutimu. Kamu bisa membawanya bersamamu di masa depan. Muyu mengutuk dalam hatinya. Dia tidak ingin menjadi ayam tua yang menetaskan telur. Namun, untuk menghormati tuannya, dia tetap tidak mengatakannya dengan lantang. Tuan, tinggalkan Pegunungan Moyun bersama kami. Kata Muyu. Feng Hao Shen menggelengkan kepalanya. Terlalu berbahaya bagiku di benua ketiga. Orang-orang dari gerbang neraka akan selalu mengawasiku. Aku paling aman di sini. Jutaan nyawa di Pegunungan Moyun berada dalam bahaya karena aku. Saya tidak bisa melawan hati nurani saya dan pergi dari sini. Setelah delapan tahun, kultivasi saya akan turun semakin cepat. Hanya perlu waktu satu tahun untuk turun dari tahap pembentukan fondasi ke tahap pemurnian Ki, dan hanya perlu waktu satu bulan untuk turun dari tahap pemurnian Ki ke tahap manusia fana. Lalu, hidupku akan berakhir, dan semua orang di Pegunungan Moyun akan mati. Muyu terdiam di dalam hatinya. Majikannya selalu sangat tenang dalam menghadapi kematian, namun majikannya tidak ingin melihat orang-orang di Pegunungan Moyun mati bersamanya. Dia menaruh semua harapannya pada Muyu dan yang lainnya. Mereka harus membunuh orang-orang di Istana Lapisan Ketiga dalam waktu delapan tahun atau menemukan cara untuk memulihkan budidayanya. Apapun pilihannya, delapan tahun terlalu singkat. Tuan, apapun yang terjadi, kami akan bekerja keras. Muyu berkata dengan tegas. Dia tidak tahu seperti apa keberadaan Istana Ketiga itu, dan dia tidak tahu apa itu benua ketiga. Dia terlalu kecil sekarang. Banyak orang di benua ketiga bisa membunuhnya. Masih terlalu dini untuk mengatakan itu. Pertumbuhanmu dalam beberapa bulan terakhir ini mengejutkanku, kata Feng Hao Shen sambil tersenyum. Muyu mengandalkan arai pengumpulan Roh Penatua Sun untuk memasuki periode jindan. Dia seharusnya sudah mengetahui hal ini. Lagi pula, masih ada satu orang lagi di Gunung Luoshen. Tuannya pasti akan menanyakan hal itu. Muyu bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan, apakah Anda telah tinggal di Ngarai Longhu selama beberapa bulan terakhir? Feng Hao Shen menganggup tak berdaya. Untuk melindungi diriku sendiri, aku membuat peringatan untuk arai langit dan bumi. Ketika ada bahaya, aku akan dipindahkan ke Ngarai Naga Harimau. Ngarai Naga Harimau dianggap sebagai tempat yang sangat terpencil di Pegunungan Moyun. Hal ini juga dapat menghalangi orang lain untuk melakukan pencarian. Saya secara paksa diteleportasi ke sana. Kultivasi saya turun terlalu banyak, jadi saya tidak bisa keluar. Jadi aku tidak punya waktu untuk memberitahumu. Kalau begitu kamu bisa meminta Su Ye dari Ngarai Harimau Naga untuk memberitahu kami. Mu Yu mengeluh. Mereka semua mengira Feng Hao Shen telah ditangkap oleh orang-orang dari gerbang neraka. Mereka semua khawatir dan takut. Saya pikir lebih baik tidak memberitahu Anda. Ini menyangkut kehidupan semua orang di Pegunungan Moyun. Mereka pasti akan mengincar Anda pada akhirnya. Namun, susunan gunung Luo Shen sudah cukup untuk melindungi Anda, kata Feng Hao Shen sambil tersenyum. Kakak Mu Yu, kamu bisa tidur. Anda sudah tidur selama sebulan. Tian Ran tiba-tiba berlari masuk. Dia menatap Mu Yu dengan gembira. Tian Ran telah merawat Mu Yu selama sebulan terakhir karena Mu Yu telah menggunakan kemampuannya untuk menyelamatkannya dalam sekejap sebelum dia kehilangan kendali. Dia masih sangat berterima kasih kepada Mu Yu. Aku tidur selama sebulan. Bagaimana saya bisa tidur sebanyak itu? Mu Yu menggaruk kepalanya karena malu. Dia sama sekali tidak tahu tentang hal ini. Awalnya, dia curiga Tian Ran dan Gui Suanyu bersekongkol. Dia tidak menyangka dia akan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan tuannya. Tian Ran, kenapa kamu meninggalkan kami di lembah pemakaman masal? Mu Yu bertanya. Tian Ran menjulurkan lidahnya. Aku tidak ingin kamu mati. Kultivasi Anda terlalu lemah, jadi saya mengikuti Anda. Belakangan, saya menyadari bahwa saya terlalu memikirkan banyak hal. Mu Yu terdiam. Gadis ini pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Pada akhirnya, si tampan kecil yang eksentrik bahkan lebih cepat daripada Gui Suanyu dan Tian Ran. Senior, pendeta Tao King Song telah datang berkunjung. Saya di sini untuk memberi tahu Anda. Tian Ran berkedip dan memandang Feng Hao Shen dengan hormat. Ayo pergi dan temui dia. Feng Hao Shen memandang Tian Ran sambil tersenyum. Dia tidak tahu harus berkata apa pada gadis naif ini. Dia tidak tahu bagaimana Miao Yu Yan mencuci otak gadis ini. Dia sangat terkejut karena Tian Ran mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya hari itu. Setelah kembali ke gunung Luo Shen, dia memperlakukan Feng Hao Shen dengan sikap hormat selama sebulan terakhir. Pendeta Tao King Song sedang duduk di aula. Penatua Sun menuangkan secangkir teh untuknya. Ketika dia melihat Dao Ispinus Hijau, ekspresinya sangat canggung. Penatua Sun dan Dao Ispinus Hijau berasal dari era yang sama. Namun, bakat Dao Ispinus Hijau sungguh luar biasa, dan ia menjadi eksistensi yang dipuja oleh dunia. Sekarang, budidayanya telah mencapai alam jiwa baru lahir, dan dia telah menjadi legenda. Penatua Sun, sebaliknya, tidak berbakat dan menjadi diakon akademi yang didirikan oleh penganut Tao King Song. Di depan penganut Tao King Song, dia hanyalah seorang pelayan rendahan. Penatua Sun tersenyum canggung. Salam, supremasi. Penganut Tao King Song sedikit gelisah. Dia secara alami mengenal Penatua Sun. Ketika dia pergi ke akademi untuk melakukan sesuatu, Penatua Sun adalah orang yang secara pribadi melayaninya. Dia tidak menyangka akan melihat mantan diakon Sun di sekte Luo Shen. Hal ini membuatnya sedikit gugup. Luo Sang adalah pemuda berpakaian merah di belakang penganut Tao King Song. Luo Sang juga yang meminta penganut Tao King Song untuk datang ke sini hari ini. Feng Hao Shen sudah masuk, dan ketika Penatua Sun melihatnya, dia menghela nafas lega. Penatua Sun merasa sangat tertekan berada di ruangan yang sama dengan penganut Tao King Song. Sekte Master. Ketika Penatua Sun melihat Feng Hao Shen melangkah ke aola, dia buru-buru menyapanya dengan hormat. Tuan, keagungan King Song ada di sini. Bagaimana menurut Anda? Penatua Sun sedikit khawatir. Dia tahu bahwa Feng Hao Shen hanyalah seorang kultifator dari zaman jindan. Sebaliknya, penganut Tao King Song telah mencapai tubuh sejati jiwa yang baru lahir. Dia adalah eksistensi yang bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Penatua Sun mengira bahwa penganut Tao King Song datang ke sini untuk memaksa Feng Hao Shen agar tunduk pada sekolah King Song. Hal ini membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Jangan khawatir. Ikutlah denganku. Feng Hao Shen tahu apa yang Penatua Sun khawatirkan. Dia menepuk bahu Penatua Sun, menunjukkan bahwa dia tidak perlu khawatir. Pendeta Tao King Song tiba-tiba berdiri dan berbalik menghadap Feng Hao Shen. Penatua Sun terkejut, mengira dia akan menyerangnya. Namun, penganut Tao King Song tiba-tiba menekuk lutut dan berlutut di depan Feng Hao Shen. Dia dengan hormat bersujud dan berkata, Tao King Song menyapa guru. Hah! Penatua Sun merasa seperti disambar petir. Dia tercengang saat itu juga. Dia menggosok matanya untuk memastikan matanya tidak mempermainkannya. Penganut Tao King Song, yang saat ini menduduki posisi tertinggi di dunia kultivasi, memiliki status yang tak tertandingi. Namun, kaisar dunia budidaya ini sebenarnya sedang berlutut di depan Feng Hao Shen, master sekte dari sekte debu jatuh, siapa orang yang paling dibenci di dunia budidaya dan yang budidayanya hanya dari periode jindan. Ini bukan mimpi, kan? Mem, Feng Hao Shen tersenyum tipis. Dia berjalan ke kursi kehormatan dan duduk. Sekte master, ini, ini. Penatua Sun membutuhkan waktu lama untuk pulih dari keterkejutannya. Dia dengan hati-hati berjalan mengelilingi Tao King Song dan berdiri di samping Feng Hao Shen. Dia jelas ketakutan. Ini sungguh tidak terbayangkan. Mengapa penganut Tao King Song berlutut di tanah? Apakah dia benar-benar supremasi yang mampu memanggil angin dan hujan di dunia budidaya? Eh, kenapa dia berlutut? Muyu dan Tianran membawa sebutir telur dan berlari dengan santai. Mereka menemukan tempat untuk duduk dan bahkan menarik penatua Sun ke samping untuk duduk. Di seluruh aula, hanya penganut Tao King Song yang berlutut. Jika dunia budidaya mengetahui hal ini, mereka mungkin akan menjadi gila. Kaisar mereka yang maha kuasa sebenarnya sedang berlutut di hadapan master sekte dari sekte debu jatuh yang lemah. Bangun, kata Feng Hao Shen. King Song tidak akan berani. Namun, penganut Tao King Song tidak bangun. Dia tetap berlutut. Dia sudah tahu bahwa Feng Hao Shen adalah tuan dari pemuda berpakaian merah itu. Untuk dapat membina murid yang luar biasa, sekte debu jatuh jelas tidak selemah kelihatannya. Feng Hao Shen selalu tidak menonjolkan diri. Dia tidak mengira dia adalah ahli tersembunyi. Tuan Luo Sang meminta King Song untuk datang menyambut para penguasa dari sekte debu jatuh. Tuan Luo Sang berkata bahwa King Song harus sangat menghormati para penguasa dan menganggap diriku sebagai seorang pelayan. King Song tidak akan berani untuk tidak patuh. Luo Sang telah memberi pil budak kepada penganut Tao King Song. Tidak peduli apa yang dia katakan, penganut Tao King Song tidak berani untuk tidak patuh. Dia melirik ke arah Penatua Sun, yang duduk di samping, dan merasakan gelombang kecanggungan. Dia akhirnya mengerti bagaimana perasaan Penatua Sun ketika dia berlutut di depannya. Setiap anjing memiliki harinya masing-masing. Di masa lalu, dia sedang duduk sementara Penatua Sun sedang berlutut. Sekarang, dia berlutut sementara Penatua Sun sedang duduk. Hal ini agak aneh. Penatua Sun juga anggota dari sekte debu jatuh. Artinya, hamba yang dulunya tunduk padanya kini menjadi tuannya. Penatua Sun juga tidak percaya. Penganut Tao King Song yang dihormati telah menjadi pelayan mereka. Dia tidak bisa duduk diam. Dia tidak berpikir bahwa setelah dia secara tidak sengaja bergabung dengan sekte debu jatuh, segalanya tiba-tiba berubah begitu drastis. Daois pohon pinus yang dulunya tidak dapat dijangkau kini berlutut di depan mereka. Siapa yang akan percaya jika dia memberitahu mereka tentang hal itu? Dia membenci peraturan akademi. Peraturan akademi awalnya ditetapkan oleh Penganut Tao King Song. Sekarang setelah Penganut Tao King Song berlutut di depannya, Penatua Sun akhirnya bisa melampiaskan amarahnya. Ini semua karena Penatua Sun pernah membela Muyu, yang merupakan murid abu-abu, karena hati nuraninya. Namun, berkat Muyu, nasibnya telah ditulis ulang. Statusnya tiba-tiba menjadi lebih tinggi daripada Penganut Tao King Song yang dihormati. Untuk sesaat, Penatua Sun merasa sedikit tidak nyaman. Omong kosong, di mana Luo Sang, Feng Hao Shen mengerutkan kening. Tuan, saya di sini. Sebelum Penatua Sun dapat menemukannya, Luo Sang masuk. Dia masih mengenakan jubah merah menyala dan sangat menarik perhatian. Dia melirik ke arah daois pohon pinus dan duduk sendirian. Muyu menatap Luo Sang. Ini bukan pertama kalinya dia melihat Luo Sang. Dia telah melihatnya dua kali ketika dia berada di Sekolah King Song. Namun, dia tidak tahu bahwa orang ini adalah kakak kedua pada saat itu. Dia berpikir bahwa dia akan menyakiti Jian Ying dan Chen Feng. Sekarang setelah dia memikirkannya, Luo Sang telah menemukan Penganut Tao King Song dan menggunakan pil budak untuk mengendalikan Penganut Tao King Song guna menemukan seseorang yang dapat bersaing dengan Ji Hua yang disempurnakan dan mencegah Gui Suanyu untuk benar-benar menyatukan seluruh pegunungan Moyun. Jika bukan karena dia, Sekolah King Song akan dianeksasi oleh Sekolah Ji Hua. Penganut Tao King Song tidak akan bisa memasuki tahap Nas Chen Sol dan bahkan akan dianiaya oleh Perfected Ji Hua. Luo Sang telah melakukan semua ini untuk mencegah Gui Suanyu menemukan Jian Ying dan Chen Feng. 128. Begini caramu memperlakukan Penganut Tao King Song. Feng Hao Shen mengerutkan kening. Dia meminta Penganut Tao King Song untuk bangun, tetapi Penganut Tao King Song tidak berani melakukannya. Luo Sang pasti memerintahkan Penganut Tao King Song untuk berlutut di depan Feng Hao Shen. Tuan, King Song adalah orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di pegunungan Moyun. Saya mengendalikannya demi keselamatan Anda. Saat kami tidak ada, akan lebih mudah bagi Anda untuk memiliki pelayan jiwa yang baru lahir, kata Luo Sang dengan tenang. Saat itu, dia tidak tahu di mana orang-orang dari gerbang neraka berada di pegunungan Moyun. Dia telah mencari keberadaan Gui Suanyu, dan Gui Suanyu memperhatikan pergerakannya. Dia tahu bahwa tuannya adalah Jian Ying dan Chen Feng, jadi dia tidak berani kembali ke gunung Luo Shen karena takut menimbulkan kecurigaan Gui Suanyu. Baru setelah berita Yu Meng tersebar, dia menemukan hubungan antara Gui Suanyu dan Perfected Ji Hua. Dia tahu bahwa Gui Suanyu pasti akan membunuh Penganut Tao King Song atau menaklukkan Penganut Tao King Song dan mengendalikan seluruh pegunungan Moyun. Karena hubungan antara Cheng Yan dan King Mei, dia hanya bisa memilih untuk melindungi Penganut Tao King Song. Namun, ada banyak hal yang tidak bisa dia jelaskan kepada Penganut Tao King Song. Jika dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, dia tidak akan bisa membuat Penganut Tao King Song mendengarkannya. Oleh karena itu, dia hanya menggunakan Pil Budak untuk mengendalikan Tao King Song. Itu sederhana, penuh kekerasan, dan efektif. Dia tidak perlu khawatir tentang Penganut Tao King Song yang dikendalikan oleh Gui Suanyu. Dengan menggunakan Pengaruh Tao King Song, dia juga bisa secara diam-diam menyabot rencana Gui Suanyu. Guru, Anda ingin membantu saya meningkatkan kultifasi saya. Adalah tugas saya untuk melayani Anda, kata Penganut Tao King Song dengan cepat. Tentu saja, dia tidak bermaksud demikian. Efek dari Pil Budaklah yang membuatnya mengatakan ini. Lebih buruk dari kematian baginya menjadi pelayan para junior ini. Baiklah, King Song, bangunlah dulu. Luo Sang, biarkan dia bangun. Feng Hao Shen juga tidak berdaya. Ketika dia mengetahui bahwa Penganut Tao King Song tidak berani bangun, dia memarahi Luo Sang, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu masih begitu ceroboh setelah bertahun-tahun? Apakah kamu tidak tahu hubungan antara King Mei dan Cheng Yan? Luo Sang tidak keberatan dimarahi oleh Feng Hao Shen, saat dia tiba-tiba tertawa. Ini adalah pertama kalinya Penganut Tao King Song melihat Luo Sang tersenyum. Di masa lalu, Luo Sang selalu terlihat misterius dan tak terduga. Dia tidak bisa melihat menembusnya sama sekali. Tuan, saya tidak menghentikan kakak senior berselingkuh dengan Putri King Song malam itu. Bukankah saya mendorong Penganut Tao King Song untuk datang ke sini untuk melamar? Luo Sang menendang Penganut Tao King Song. Baru pada saat itulah Penganut Tao King Song dengan patuh berdiri. Apa yang kamu bicarakan? Cheng Yan masuk dengan marah dan mengetuk kepala Luo Sang. Dia tidak menunjukkan belas kasihan apapun hanya karena Luo Sang berada di tahap jiwa baru lahir. Dia sudah tahu bahwa adik laki-lakinya telah menerima calon ayah mertuanya sebagai pelayan. Ini sangat aneh. Untungnya, King Mei tidak datang hari ini. Kalau tidak, dia pasti akan berselisih dengannya. Kakak senior, aku sudah banyak membantumu. Di masa depan, kamu tidak perlu khawatir ayah mertua akan mempersulitmu. Bukankah ini bagus? Terlebih lagi, jika saya tidak mengendalikan Tao King Song terlebih dahulu, dia akan mati di tangan gerbang neraka. Kepribadian Luo Sang sangat terbuka. Dia tidak marah setelah dipukul oleh Cheng Yan. Namun, apa yang dia katakan adalah kebenarannya. Gui Suanyu adalah putra dari Daois Ji Hua. Dia pasti akan membantu ayahnya menyatukan dunia budidaya. Pada saat itu, penganut Tao King Song mungkin akan menjadi orang pertama yang tersingkir. Pendeta Tao King Song memandang Cheng Yan dengan canggung. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan rela berlutut tiga kali dan bersujud sembilan kali di depan menantunya. Cheng Yan berdiri di depan penganut Tao King Song dan berkata dengan tulus, King Song senior, maafkan aku. Adik laki-lakiku benar-benar tidak bermaksud seperti itu. King Mei dan aku saling jatuh cinta. Aku hanya ingin mendapatkan persetujuanmu secara terbuka. Titik. Saya tidak ingin Anda dipaksa untuk setuju. Bagaimanapun, dia adalah putri Anda. Ini bahkan lebih menarik. Penganut Tao King Song tidak tahu harus berkata apa saat ini. Dia terpaksa menjadi pelayan Cheng Yan. Namun, dia juga ayah mertua Cheng Yan. Dia tidak tahu harus berkata apa untuk mendapatkan persetujuan Luo Sang. Untuk sesaat, dia tersenyum canggung. Dia tidak tahu harus berkata apa. Luo Sang, dari mana kamu mendapatkan pil budak? Feng Hao Shen menamparkan keningnya tanpa daya. Dari semua murid, hanya Cheng Yan, Lan Ling Er, dan Siang Nan yang patuh. Selain kedua pembuat onar itu, Luo Sang tidak suka mengikuti aturan. Mu Yu juga suka membuat masalah. Saya mendapatkannya dari senior dari Pilkau Dronsek. Luo Sang terkekeh. Dia bilang kamulah yang menciptakannya. Saya tidak peduli tentang itu untuk saat ini. Anda tahu apa yang harus dilakukan? Kata Feng Hao Shen. Aku tahu. Aku tahu. Luo Sang tanpa basa-basi meraih kerah Tao King Song itu. Penganut Tao King Song sangat ketakutan. Mengapa sepertinya dia akan dipukuli tanpa alasan? Namun, Luo Sang hanya memperingatkannya dengan kasar, kamu tidak perlu peduli dengan orang lain di masa depan, tetapi kamu tidak boleh melanggar perintah tuanku. Basis budidaya jiwa baru lahir Anda diberikan kepada Anda oleh saya. Anda harus memperlakukan tuan saya sebagai tuan di hati Anda. Jika tuanku kehilangan sehelai rambut pun, aku tidak peduli ayah mertuamu siapa. Aku akan mencambukmu sampai mati. Saya tidak akan berani. Saya tidak akan berani. Tuanmu adalah tuanku. Saya akan mengingat ini. Pendeta Tao King Song menghela nafas lega. Karena Luo Sang telah memberikan perintah ini, itu berarti dia tidak harus menjadi pelayan junior lainnya. Dia buru-buru berlutut dengan hormat dan bersujud kepada Feng Hao Shen. Tuan, King Song pasti tidak akan berani menentang keinginan Anda. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, tolong beritahu saya. Apa lagi yang bisa terjadi? Tentu saja menjadi ayah mertua kakak laki-lakiku. Luo Sang menyelah. Ya ya ya, King Mei dan Cheng Yan adalah pasangan serasi yang dibuat di surga. Tentu saja King Song bukanlah orang yang akan memisahkan mereka. Penganut Tao King Song sebenarnya tidak menentang pernikahan ini. Bakat Cheng Yan sudah menantang surga. Budidaya adik laki-lakinya juga menakutkan. Tuan mereka juga tidak sederhana. Jika King Mei menikah dengan Cheng Yan, dia tentu tidak akan dirugikan di masa depan. Terima kasih, Senior King Song. Cheng Yan sangat gembira. Jika dia tahu bahwa pemuda berpakaian merah yang mengendalikan Tao King Song adalah adik laki-lakinya ketika dia di sekolah King Song, dia tidak akan menolak King Mei. Alasan mengapa Luo Sang tidak muncul di hadapan mereka saat itu adalah karena Luo Sang tidak yakin siapa orang di balik gerbang neraka itu. Dia tidak bisa dengan gegabu mengungkapkan identitasnya. Itulah sebabnya dia melakukan kesalahan besar. Kamu masih memanggilku Senior. Kakak Senior, apakah kamu berpura-pura bodoh? Luo Sang bergumam. Apakah kamu tahu bahwa ketika King Mei kembali terakhir kali, dia hampir menangis. Bahkan hatiku sakit untuknya. Kakak Senior, kamu benar-benar tidak berperasaan. Bukankah karena kamu berpura-pura menjadi misterius? Mu Yu tidak mengenalmu dan mengira kamulah orang jahatnya. Cheng Yan memelototi Luo Sang, lalu dengan hormat berkata kepada penganut Tao King Song, Terima kasih, Ayah Mertua. Senyum King Song Tao menjadi lebih halus. Pernikahan putrinya dengan Cheng Yan bukannya tidak adil. Benar, pendeta King Song, bagaimana kabar Ji Hua yang sempurna sekarang? Mu Yu bertanya. Mereka tidak memperhatikan Gui Suanyu saat itu dan sepertinya membiarkannya melarikan diri. Dia hanya membunuh saudara kembar Gui Suanyu. Jika memungkinkan, dia ingin menyingkirkannya sepenuhnya. Penganut Tao King Song tiba-tiba berkata dengan bangga, Sekarang, tidak ada lagi sekolah Ji Hua di dunia kultifasi. Semuanya milik sekolah King Song kita. Oh tidak, semuanya milik Sir Feng. Penganut Tao King Song dengan cepat mengubah kata-katanya. Apa yang telah terjadi? Feng Hao Shen bertanya. Tuan Daois Ji Hua tiba-tiba menghilang sebulan yang lalu, bahkan bawahannya, Adipati Naga Merah, pun menghilang. Setelah imortal Ji Hua hilang, Sekte Ji Hua hancur, dan aku mengambil semuanya di bawah pengawasanku. Selama Anda mengatakannya, bahkan Sekte King Song pun bersedia melayani Anda. Kata Tao King Song dengan hormat. Mulai sekarang, hanya sekolah King Song yang tersisa di Pegunungan Moyun. Jika orang-orang dari Sekte Debu jatuh tidak termasuk, Tao King Song adalah dewa Pegunungan Moyun. Feng Hao Shen selalu menjauhkan diri dari urusan duniawi, jadi selama dia menjaga dewa sejati di belakangnya dengan baik, penganut Tao King Song berhak menjadi kaisar Pegunungan Moyun. Ini selalu menjadi ambisi King Song Tao selama bertahun-tahun. Dia ingin memonopoli Pegunungan Moyun, inilah yang dia inginkan. Dia berlari kencang, kalau tidak aku akan memberinya pelajaran. Luo Sang mendengus. Mereka akan kembali. Mu Yu tahu bahwa dia telah meninggalkan sumber masalah. Ji Hua dan Gui Suanyu yang sempurna pasti telah melarikan diri dari Pegunungan Moyun dan mencari perlindungan pada guru Gui Suanyu. Duke Red Dragon mengetahui lokasi pulau hantu dan juga telah meninggalkan Pegunungan Moyun. Tuan Gui Suanyu pasti akan kembali. Tidak apa-apa, King Song telah meminum pil budak, mereka tidak akan bisa mengendalikan King Song. Saya juga akan menyiapkan beberapa formasi untuk membatasi pergerakan gerbang neraka. Feng Hao Shen tahu apa yang dikhawatirkan Mu Yu. Jika Gui Suanyu kembali, dia pasti akan menyerang King Song Tao terlebih dahulu. Ekspresi Tao King Song sangat tidak berdaya. Dia telah menjadi komoditas yang diperebutkan oleh semua bangsawan. Semua orang sepertinya suka mengendalikannya dan memerintahnya seperti seorang pelayan. Kakak senior tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Guru, cepat diskusikan pernikahan kakak senior dengan penganut Tao King Song. Keluar, Luo Sang tiba-tiba meraih Mu Yu, dan tanpa menunggu persetujuan Mu Yu, dia membawanya pergi dari tempat ini. Apa yang kamu inginkan? Di tebing Luo Chen, Luo Sang melepaskan tangannya. Mungkin karena Lanlinger, Mu Yu tidak menyukai kakak laki-laki kedua yang muncul entah dari mana. Jika Guru tidak menghentikanku, aku akan menamparmu sampai mati. Kenapa kamu bertanya padaku? Luo Sang berkata terus terang. Dia memiliki temperamen buruk dan tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang menyakiti orang yang dia sayangi. Mu Yu tahu bahwa dia salah jadi dia tidak membantah. Jika tuannya benar-benar mati di tangannya, dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Cheng Yan paling paham dalam mengendalikan kekuatan Yu Mon di tubuhnya. Dia lebih dewasa dan tenang. Siang Nan lebih jujur dan tidak mudah marah. Anda seperti orang idiot, mengedipkan mata. Apakah mengendalikan diri akan membunuhmu? Luo Sang memarahi. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Mu Yu. Sial, kamu bodoh. Aku ingin berduel denganmu. Mu Yu menyingsingkan lengan bajunya dan melemparkan si tampan ke dalam pelukannya. Harus dikatakan bahwa terkadang sangat nyaman untuk memegang telur di pelukan. Cukup nyaman menggunakannya sebagai senjata. Dia tidak peduli apakah Luo Sang berada di tahap jiwa baru lahir atau tidak. Orang ini meninggalkan Lanlinger selama bertahun-tahun sebelum berlari kembali. Dia dibenci oleh Lanlinger tanpa alasan. Hanya ini saja yang tidak bisa ditoleransi. Duel pantatku. Xiao Suai berteriak lagi. Guru memberitahu saya bahwa Anda sama cocoknya untuk berkultivasi seperti saya. Tahukah Anda apa maksudnya? Luo Sang tidak marah. Dia meraih si tampan kecil dan melemparkannya kembali. Aku benar-benar tidak ingin berurusan denganmu. Muyu bergumam dan menangkap si tampan kecil. Aku mengendalikan api, jadi emosiku sangat tidak stabil. Kamu mengendalikan pohon, yang melambangkan kehidupan, dan penuh semangat. Kamu mirip denganku, jadi kalau kita berdua tidak mengolah hati sendiri, mudah saja. Dikendalikan oleh hal-hal yang ada di dalam tubuh kita. Saya sudah menemukan cara untuk menekannya. Sebaiknya kau melakukannya dengan jujur, mengerti. Kata Luo Sang. Apa yang harus kita lakukan? Muyu mengerutkan kening. Cheng Yan dan Siang Nan dapat dengan mudah menekannya tanpa melakukan apapun. Saya hanya berhasil melakukannya ketika saya mengembangkan metode budidaya debu jatuh ke tingkat ke-6. Apakah kamu tidak tahu bagaimana menenangkan hatimu? Kata Luo Sang. Kamu tidak perlu mengatakan itu padaku. Muyu memalingkan wajahnya. Setelah beberapa saat, dia bertanya, mengapa kamu pergi saat itu? Luo Sang mendengu selalu berkata, karena aku takut akan menyakiti mereka jika aku tidak bisa menekannya. Oke, katakan sejujurnya, apakah kamu juga menyakiti orang lain saat itu? Lalu kamu masih berani membicarakanku. Coba kupikir, kamu menyakiti Linger, kan? Muyu melompat dan menunjuk ke hidung Luo Sang. Itu bukan urusanmu. Luo Sang memblokir tangan Muyu dengan sangat dingin. Dia tidak menyangkalnya dan berkata, Linger tidak menyalahkanku, tapi aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri, jadi aku meninggalkan pegunungan Moyun. Sekarang saya memiliki kemampuan untuk melindunginya, saya kembali menjemputnya. Apakah dia setuju untuk pergi bersamamu? Muyu merasa sedikit tidak nyaman. Sekarang setelah kakak kedua telah kembali, semakin mustahil bagi Linger untuk menerimanya di dalam hatinya. Bukan hanya dia, tapi siang Nan, Cheng Yan, kekasihnya, dan tentu saja, kamu juga harus meninggalkan tempat ini bersamaku. Spirit Ki di luar pegunungan Moyun lebih kaya daripada di sini. Anda dapat meningkatkan kultivasi Anda lebih cepat di sana. Adapun dua orang kecil itu, saya akan kembali ketika mereka bisa berkultivasi, kata Luo Sang. 129. Pernikahan Cheng Yan diadakan di sekolah King Song. Sekarang, semua orang tahu bahwa sebagai satu-satunya kultifator Nas Chen Sol di pegunungan Moyun, penganut Tao King Song sangatlah terhormat. Semua orang sujud padanya. Pernikahan putrinya tentu saja merupakan peristiwa besar yang mengguncang seluruh dunia kultifasi. Orang-orang terpenting dari setiap sekte berdandan untuk menghadiri pernikahan King Mei. Yang mengejutkan semua orang, pengantin pria ternyata adalah Cheng Yan, bukan siapa-siapa dari sekte Luo Shen. Mengapa penganut Tao King Song merendahkan diri untuk menikahkan putrinya dengan sekte kumuh yang dipandang remeh semua orang? Hal ini telah mengganggu semua orang. Ketika semua orang melihat betapa sopannya penganut Tao King Song kepada Feng Hao Shen di pesta pernikahan, mereka sangat terkejut hingga mata mereka hampir lepas dari rongganya. Penganut Tao King Song adalah dewa pegunungan Moyun. Tidak peduli siapa yang dinikahi putrinya, semua orang harus melayaninya seperti seorang putri. Secara logika, Feng Hao Shen seharusnya tersanjung dan berterima kasih kepada penganut Tao King Song karena menikah dengan sekte miskin seperti sekte Luo Shen. Namun, kebenarannya adalah bahwa penganut Tao King Song hampir tidak pernah lepas dari pandangan Feng Hao Shen. Dia harus mendiskusikan semuanya dengan Feng Hao Shen. Meskipun penganut Tao King Song berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan ekspresi hormatnya, mereka yang memperhatikan-memperhatikan bahwa senyuman di wajahnya lebih seperti dia mencoba mengjilat Feng Hao Shen. Bagaimana ini mungkin, seorang kultifator jiwa baru lahir yang mencoba mengjilat pemimpin sekte konyol selama periode jindan? Semua orang tahu bahwa mereka terlalu banyak berpikir. Bagaimana seorang kultifator Nas Chen Sol bisa mengjilat seseorang pada periode jindan? Mungkin karena penganut Tao King Song senang putrinya akan menikah dan ingin dekat dengan mertuanya. Tidak ada yang akan berpikir sebaliknya. Lagi pula, siapa yang mengira bahwa penganut Tao King Song jiwa yang baru lahir sebenarnya tidak berani menentang kata-kata Feng Hao Shen periode jindan sama sekali? Untungnya, Feng Hao Shen lebih santai. Hampir semuanya ditangani oleh penganut Tao Pinus Hijau sendiri. Dekorasi, petasan, dan segala macam etiket, sekte Pinus Hijau ramai dengan kebisingan. Kak, cepatlah. Babi guling ini enak sekali. Kak, jangan terburu-buru. Biarkan aku mengergaji salah satu kaki kursi ini dulu. Lalu apa yang harus aku lakukan? Lalu apa yang harus saya lakukan? Xiao Suai berteriak. Kongkong dan Miau-Miau menjahit keempat anggota tubuhnya dengan kain. Kemudian, keduanya menggunakan tinta untuk menggambar dua mata, satu besar dan satu kecil, pada kulit telur Xiao Suai. Mereka bahkan menggambar satu alisnya, sehingga tidak terlihat seperti ikan atau unggas. Kamu bertanggung jawab menakut-nakuti orang. Jika siswa sekolah King Song berani datang ke sini, Anda bisa pergi dan menakuti mereka sampai mati. Kedua pembuat onar itu membawa Xiao Suai berkeliling sekolah King Song untuk menimbulkan masalah. Namun, penganut Tao King Song telah memerintahkan semua murid untuk tidak mengabaikan orang-orang dari sekte Luoshen. Oleh karena itu, tidak ada yang peduli dengan dua lelaki kecil dan telur itu ketika mereka membuat pernikahan berantakan. Dari waktu ke waktu, kursi akan jatuh tepat setelah seseorang duduk. Bahkan para penggarap tidak dapat mencegah kecelakaan semacam ini. Tak perlu dikatakan lagi, itu memalukan. Pertama, membungkuk ke langit dan bumi. Pernikahan adalah peristiwa besar, dan pernikahan putri King Song Tao adalah yang paling penting. Oleh karena itu, etika sekuler tidak dapat dihindari. Pernikahan mereka diadakan di aula pertemuan sekolah King Song yang megah. Aula pertemuan ini, yang seperti istana kekaisaran, dihiasi dengan kegembiraan dan tidak memiliki kehidmatan seperti biasanya. Penganut Tao King Song biasanya duduk di kursi kehormatan di aula pertemuan. Namun, hari ini ada dua kursi. Feng Hao Shen duduk berdampingan dengannya. Kedua, tunduk pada orang tuamu. Pakaian Feng Hao Shen akhirnya tidak lagi ditambal. Dia tampak jauh lebih cantik dan mulia. Jenggotnya disisir rapi, dan rambutnya diikat rapi. Jepit rambut itu terbuat dari batu giyok hijau, dengan kuat menahan mahkota Tao putih di tempatnya. Pakaiannya jubah putih dengan pinggiran emas. Dia mengenakan sepasang sepatu bot hitam dan emas. Dia tampak energi dan bersinar, seolah dia puluhan tahun lebih muda. Ini semua dipilihkan untuknya oleh Lanlinger dan Tianran. Mungkin bahkan Jian Ying dan Chen Feng tidak berpakaian begitu hikmat di masa lalu. Pada awalnya, Feng Hao Shen merasa canggung. Sebelum pergi, diam-diam dia ingin berganti pakaian sederhana. Namun, dia tidak bisa membujuk kedua putrinya. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mengenakan jubah Tao yang mulia ini ke pesta pernikahan. Penganut Tao King Song tidak perlu disebutkan. Setiap gerakan yang dia lakukan seperti seorang raja, membuat orang-orang memujanya. Tidak peduli pakaian apa yang dia kenakan, tidak ada yang berani meremehkannya. Hari ini, dia mengenakan pakaian termegahnya. Dia tidak bisa seenaknya menikahkan putrinya. Tentu saja, dia harus berdandan megah. Suami dan istri saling membungkuk. Cheng Yan mengenakan jubah merah. Dia penuh semangat kepahlawanan dan memiliki penampilan yang bermartabat. Dia benar-benar seekor naga di antara manusia. Budidayanya pada zaman Jin dan mengejutkan banyak tamu. Itu juga membuat semua orang mengerti mengapa dia memenuhi syarat untuk menikahi putri penganut Tao King Song. Di usia yang begitu muda, budidayanya sudah lebih tinggi dari banyak orang yang hadir. Dia bahkan lebih baik dari Bai Liang. Jika dia tidak memenuhi syarat untuk menikahi King Mei, lalu siapa? King Mei mengenakan kerudung tipis. Ada sedikit keanggunan dalam kabut. Dia seperti peri, menyebabkan imajinasi orang menjadi liar. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya. Dia pemalu dan cantik. Dia juga sangat bahagia di hatinya. Dia pernah ditolak secara misterius oleh Cheng Yan. Dia masih tidak mengerti alasannya. Namun, suatu hari, ayahnya membawa Cheng Yan kemari. Dia hendak memarahi Cheng Yan karena pengecut ketika Cheng Yan melamarnya. Saat itu, dia bahkan tidak tahu bagaimana dia menyetujuinya. Dia sepertinya sudah melupakan ketidakberdayaan Cheng Yan di masa lalu. Dia dikelilingi oleh kebahagiaan yang tak terlukiskan. Kirim mereka ke kamar pengantin. Orang yang memimpin pernikahan itu adalah Penatua Sun. Penatua Sun adalah tokoh masyarakat di dunia budidaya. Pada dasarnya, semua orang di dunia budidaya mengenalnya. Ketika semua orang melihat bahwa itu adalah murid abu-abu yang memimpin pernikahan, mereka merasa sedikit aneh. Mereka tidak mengerti mengapa penganut Tao King Song mencari orang rendahan untuk memimpin acara besar seperti itu. Namun, ketika penganut Tao King Song mengumumkan bahwa Penatua Sun adalah penatua tamu sekolah King Song, mereka sangat terkejut hingga rahang mereka ternganga. Bagaimana Penatua Sun, yang hanya berada di tahap pemurnian Ki, bisa diperlakukan dengan begitu sopan oleh penganut Tao King Song. Ketika Penatua Sun mendengar pengumuman dari pendeta Tao King Song, dia sangat gembira hingga dia hampir menangis. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi begitu terkenal suatu hari nanti. Dia bahkan menjadi tetua tamu di sekolah King Song. Setiap orang yang menghadiri pernikahan itu berstatus bangsawan. Mereka semua adalah tokoh penting di sekte masing-masing. Di masa lalu, dia selalu mengagumi mereka. Namun kini, statusnya tiba-tiba membayangi banyak orang. Rasanya seperti mimpi. Penatua Sun menghela nafas dengan emosi. Tentu saja, Muyulah yang meminta penganut Tao King Song melakukan ini. Muyulah yang meminta penganut Tao King Song melakukan ini. Entah itu perlindungan sekolah atau kekayaan yang diberikan oleh serigala pemakan jiwa, dia ingin membalas budi Penatua Sun. Sepanjang hidupnya, Penatua Sun berharap untuk menarik perhatian sesepuh sekte tertentu, menjadi pengikut sesepuh sekte tertentu, dan masuk ke dalam jajaran kultifator. Sekarang, karena kombinasi beberapa faktor yang aneh, dia sebenarnya telah menjadi tetua dari sekte Pohon Pinus. Penganut Tao King Song tentu saja tidak keberatan. Penatua Sun adalah salah satu orang yang mengetahui latar belakangnya. Dia juga anggota dari sekte Luoshen. Dia tidak bisa menolak. Untungnya, Penatua Sun pernah menjadi diaken di sekolah tersebut. Dia rajin dan efisien. Oleh karena itu, penganut Tao King Song mempercayainya untuk memimpin pernikahan. Luoshen dan Lanlinger sama-sama sangat aktif. Sejak Luoshen kembali, Lanlinger menjadi ceria dan ceria. Dia sangat gembira karena kakak kedua, yang telah mengkhawatirkannya selama beberapa tahun, akhirnya kembali dan berjanji tidak akan pernah berpisah dengannya lagi. Beberapa orang bersemangat, sementara yang lain mengalami depresi. Untuk pertama kalinya, Muyu tidak mengganggu kakak tertuanya di kamar pengantin. Dia duduk di kursi dan menatap punggung Lanling dengan bingung. Luoshen terus memegang tangan Lanlinger, dan Lanlinger tidak melepaskannya. Biasanya, jika Muyu menyentuhnya, dia akan ditendang ke langit. Aku benar-benar ingin memotong tangan orang itu. Muyu dengan murung memberi isyarat dengan tangan Luoshen. Dalam pikirannya, dia memikirkan 108 cara untuk mengalahkan Luoshen. Meskipun dia tidak bisa melakukannya, masih sangat memuaskan untuk memikirkannya. Kamu mengalami cinta bertepuk sebelah tangan lagi, Tian Ran berjalan mendekat dan menggaruk hidung Muyu dan berkata sambil tersenyum. Dia baru saja membiarkan Cheng Yan dan King Mei menginjak pedang terbang itu. Tubuh mereka tergeletak secara horizontal di udara. Kaki Cheng Yan di sebelah kiri, dan kaki King Mei di sebelah kanan. Mereka berciuman dari atas ke bawah. Postur itu begitu indah hingga mendapat tepuk tangan meriah. Tidak, Muyu terus memberi isyarat. Matanya tidak lepas dari tangan Lan Linger dan Luoshen. Kakak Muyu, aku telah mengamati mu selama beberapa hari. Sejak kamu bangun, kamu tampak seperti ingin makan Luoshen. Kamu terlihat sangat manis ketika kamu cemburu. Tian Ran berdiri dan menyaksikan Cheng Yan dan King Mei diminta oleh Xiang Nan untuk berciuman dalam posisi lain. Postur ini terlalu sulit. Untuk itu diperlukan keduanya untuk membentuk bentuk hati di udara. Wajah mereka merah, dan postur tubuh mereka aneh. Semua orang tertawa sambil memegangi perutnya. Bagaimana Luoshen cemburu? Dia jelas-jelas tumpukan sampah. Gumam Muyu dengan marah. Kalau begitu kamu terlihat manis sekali saat makan se-asteris T. Tian Ran bertepuk tangan. Muyu memutar matanya. Dia tidak mau repot dengan Tian Ran lagi. Apakah kamu benar-benar tidak akan menjelaskannya kepada kakak senior Linger? Tian Ran duduk di samping Muyu. Dia memegang dagunya dan bertanya. Bagaimana aku harus menjelaskannya? Apakah itu masih teknik menusuk pohon milikmu? Saya sudah pernah ditendang sekali. Jangan lakukan itu untuk kedua kalinya. Muyu sebenarnya mempercayai teknik menusuk pohon yang diusulkan oleh Tian Ran yang berpikiran sederhana. Dia bahkan bertanya-tanya apakah kepalanya ditendang oleh seekor keledai. Kamu menyukai kakak senior Linger, tapi dia tidak tahu. Jika dia tidak tahu, lalu mengapa dia menyukaimu? Kata Tian Ran. Muyu merasa Tian Ran benar, tapi dia juga merasa ada yang tidak beres. Tapi jika dia menyukainya, dia pasti sudah menunjukkannya sejak lama. Setelah Luosang kembali, perilaku Lan Linger jelas membuat Muyu menyadari bahwa dia tidak punya tempat di hati Linger. Kalaupun dia melakukannya, dia hanya akan ada sebagai adik laki-laki yang selalu suka menjelek-jelekkan kakak laki-laki keduanya. Muyu masih merasa tertekan ketika Tian Ran tiba-tiba menarik Lan Linger. Kakak senior Linger, Muyu ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Tian Ran mengedipkan mata pada Muyu di belakang Lan Linger. Dia memberi isyarat agar Muyu segera menceritakan masalahnya. Apa masalahnya? Wajah Lan Linger penuh dengan senyuman. Mungkin karena pernikahan kakak tertuanya, sikapnya sangat ramah. Muyu sedikit bingung. Dia belum siap untuk mengatakan apapun ketika Tian Ran menepinya. Dia ragu-ragu sejenak, lalu tersenyum dan berkata, Linger, kakak laki-laki tertua sudah menikah. Pernahkah kamu memikirkan siapa yang akan kamu nikahi di masa depan? Tentu saja itu kakak kedua. Tapi masih terlalu dini untuk mengatakannya. Lan Linger melirik Luosang, yang sedang memegang cangkir anggur dan menuangkan anggur untuk Cheng Yan. Memukul. 130. Jangan menangis, jangan menangis, kakak Muyu, jangan menangis. Tian Ran menepuk Muyu yang sedang berbaring di bahunya. Aku tidak menangis. Muyu benar-benar tidak menangis. Dia bukanlah seseorang yang mudah menangis. Dia hanya ingin berbaring sebentar dan mencari seseorang untuk bersandar, tetapi Tian Ran mengira dia akan menangis dan terus menghiburnya. Tidak apa-apa, kakak perempuanku bilang menangis bukanlah kejahatan bagi seorang pria. Tian Ran berkedip polos. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Muyu bergumam, tapi dia masih berbaring di bahu Tian Ran. Saat ini, memiliki bahu untuk bersandar membuatnya merasa lebih baik. Kakak Muyu, kamu harus kuat. Masa depan masih indah. Kita harus menatap ke depan. Masa depan masih cerah. Hidup selalu sejahtera. Ada banyak ikan di laut. Kelinci tidak memakan ikan. Rumput di dekat liang mereka. Saat kakak perempuanku patah hati. Jangan bicara. Oh. Muyu berbaring sebentar. Berpikir bahwa ini adalah pernikahan kakak laki-lakinya. Tidak baik baginya untuk bersedih. Dia dengan cepat menyesuaikan suasana hatinya dan kemudian pergi ke kamar pengantin bersama Tian Ran sambil tersenyum. Saat kalian menikah, aku pasti akan membuatmu menderita lebih buruk dari kakak laki-lakiku. Muyu tidak tahu apakah ini merupakan berkah bagi Luo Sang dan Lanlinger. Dia menyaksikan Cheng Yan dan King Mei tergantung di udara, bergoyang-goyang hanya agar bisa saling menyentuh. Luo Sang bahkan menyegel kultifasi mereka, sehingga mustahil bagi mereka untuk berbuat curang. Dua bulan berlalu dengan cepat, dan semuanya beres. Kamu benar-benar tidak ikut dengan kami. Lanlinger bertanya. Muyu mengangguk. Kalian pergi dulu. Aku masih ingin menemani tuanku. Aku akan pergi dengan Tian Ran. Dia sangat ingin menemani tuannya, tetapi yang paling penting adalah dia tidak bisa keluar dari bayangan Luo Sang dan Lanlinger. Dia tidak ingin melihat Lanlinger dan Luo Sang bermesraan sementara hatinya ditusuk dengan pisau. Tian Ran tetap di gunung Luo Shen. Dia sering menatap Feng Hao Shen dengan bingung karena suatu alasan. Muyu memperhatikan sesuatu yang aneh. Dia selalu merasa Tian Ran agak aneh. Awalnya, Tian Ran ingin meninggalkan pegunungan Moyun bersama Luo Sang dan yang lainnya, tetapi karena Muyu memilih untuk tinggal, dia memutuskan untuk tinggal juga. Ingatlah untuk mencari kami di Fifty Mile Garden di selatan, kata Luo Sang. Muyu tidak tahu tempat seperti apa taman Fifty Mile itu, tapi dia masih mengangguk. Tian Ran mengikuti Feng Hao Shen seperti bayangan setiap hari, menanyakan segala macam pertanyaan dengan sangat antusias. Saat dia bersama Feng Hao Shen, tranquil selalu penuh senyuman. Ketika Luo Sang menepikan Tian Ran, hanya Muyu yang tersisa. Dia melirik Muyu, lalu menoleh ke Tian Ran. Apakah kamu benar-benar tidak akan memberitahu guru? Luo Sang bertanya pada Tian Ran. Beritahu senior Chen Feng apa? Tian Ran bertanya, jejak kepanikan yang tidak terdeteksi terlihat di matanya. Dulu, kau lah yang secara tidak sengaja membocorkan berita tentang Jian Ying dan Chen Feng berada di Pegunungan Moyun. Kau juga yang datang meminta bantuanku. Jika kamu tidak memiliki hubungan seperti itu dengannya, menurutmu apakah aku akan begitu sopan kepadamu karena telah menyakiti seseorang yang aku sayangi? Kata Luo Sang. Tian Ran, itu kamu. Muyu mengerutkan kening. Ia selalu mengira Luo Sang lah yang membocorkan berita tentang Jian Ying dan Chen Feng, namun ia tidak menyangka bahwa Tian Ran lah yang membocorkan berita tersebut. Tian Ran mengatupkan bibirnya, menundukkan kepalanya, dan berkata, aku tidak ingin dia merasa bersalah. Bersalah atas apa? Muyu menjadi semakin bingung. Apakah kamu akan menyembunyikannya darinya selamanya? Setelah Anda meninggalkan Pegunungan Moyun, Anda mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi. Apakah Anda bersedia melakukan itu? Luo Sang berkata perlahan. Apakah kamu menyalahkan dia? Tian Ran tiba-tiba menangis. Dia menangis tanpa alasan apapun, yang membuat Muyu merasakan kebingungan. Mengapa air mata para gadis begitu tidak berharga? Tian Ran duduk di atas batu sambil menangis. Kata-kata Luo Sang sepertinya telah menyentuh titik lemahnya, dan dia benar-benar menangis tak terkendali. Muyu tiba-tiba panik. Seorang gadis menangis di depannya membuatnya merasa sedikit tersesat. Dia memelototi Luo Sang, tidak tahu mengapa Luo Sang membuatnya menangis. Aku tidak menyalahkannya, aku benar-benar tidak menyalahkannya. Selama aku bisa bersamanya lebih lama lagi, aku akan puas. Tian Ran terisak. Tian Ran datang ke tempat terpencil seperti pegunungan Muyun sendirian hanya untuk mencari Jian Ying dan Chen Feng. Dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan terhadap Jian Ying dan Chen Feng. Dia merawat pedang embun abadi dengan segala cara yang mungkin, dan dia iri pada Muyu dan yang lainnya karena memiliki pedang surga. Kembali ke ngarai naga harimau, Tian Ran sebenarnya mengorbankan dirinya untuk memblokir pedang Gui Suanyu demi Feng Hao Shen. Setelah kembali ke gunung Luo Shen, Tian Ran menempel pada Feng Hao Shen setiap hari. Kemana pun Feng Hao Shen pergi, dia akan mengikuti. Dia bahkan membantu Feng Hao Shen menyiangi kebun sayur dan obat-obatan. Jika semua ini hanya karena Tian Ran mengagumi Jian Ying dan Chen Feng, itu akan menjadi tidak masuk akal. Muyu sepertinya tiba-tiba memahami sesuatu. Dia dengan hati-hati melihat ke arah Tian Ran dan menemukan bahwa Tian Ran agak mirip tuannya. Muyu melebarkan matanya dan berkata dengan tidak percaya, Tian Ran, kamu, kamu tidak bisa menjadi tuan. Tian Ran adalah putri kandung guru. Luo Sang menyelesaikan kata-kata Muyu untuknya. Muyu memandang Luo Sang. Luo Sang sepertinya tidak bercanda, tapi bagaimana mungkin. Guru Tian Ran adalah Miao Yuyan, dan Miao Yuyan hanyalah kekasih guru. Tuan Tian Ran sebenarnya adalah ibu Tian Ran. 15 tahun yang lalu, sebelum dia datang ke pegunungan Moyun, dia diam-diam pergi ke Sekte Debu Merah untuk mengucapkan selamat tinggal kepada ibuku. Malam itu, ibuku secara tidak sengaja melahirkanku. Saya tidak memiliki ayah ketika saya lahir. Ibuku selalu memberitahuku bahwa ayahku adalah dewa sejati dari tiga benua, penyelamat umat manusia. Dia melakukan hal-hal hebat dan menyuruhku untuk tidak membencinya. Saya selalu tahu bahwa dia berada di pegunungan Moyun, tetapi ibu saya tidak mengizinkan saya menemukannya. Ketika kultifasiku mencapai alam jiwa baru lahir, aku akhirnya menyelinap keluar. Aku ingin tahu seperti apa rupa ayahku. Mata Tian Ran memerah. Dia tidak memiliki ayah ketika dia lahir. Ayahnya selalu ada dalam cerita ibunya. Dia adalah anak yang bijaksana dan mendengarkan ibunya, tapi dia juga anak yang sederhana. Dia secara tidak sengaja menceritakan kisah Jian Ying dan Chen Feng di pegunungan Moyun di depan Gerbang Raka. Dia dan Luo Sang bertemu secara kebetulan. Luo Sang mengenali pedang embun abadi miliknya karena pedang embun abadi beresonansi dengan pedang Fentian milik Luo Sang. Setelah mengetahui tentang konspirasi Gerbang Raka, dia pergi mencari bantuan Luo Sang. Pada saat itu, Luo Sang sangat cemas dan kembali ke pegunungan Moyun di hadapannya untuk menyelidiki situasinya. Dia tiba kemudian. Dia datang ke pegunungan Moyun dan dengan susah payah mencari ayahnya, dewa sejati dari tiga benua. Dia menemukannya, tapi dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia tahu bahwa ayahnya tidak meninggalkannya, tetapi dia tidak tahu bahwa putrinya ada. Dia juga tahu bahwa sebagai seorang ayah, adalah suatu kesalahan besar jika tidak membesarkan putrinya. Dia tidak ingin ayahnya merasa bersalah. Ayahnya melakukan hal yang hebat. Dia lebih suka ayahnya tidak tahu tentang putrinya. Dia hanya ingin diam-diam berada di sisi ayahnya. Meski hanya sesaat, itu akan sangat berharga. Jangan katakan itu. Jangan biarkan dia tahu. Tian Ran terisak. Betapa besar keberaniannya untuk memilih tidak mengakui ayahnya di hadapan kerinduannya. Meskipun Tian Ran sederhana, dia sangat bijaksana. Muyu menghela nafas. Dia juga tidak memiliki orang tua. Dia sudah lupa seperti apa rupa ibunya. Dia telah menjadi yatim piatu sejak dia masih muda. Dia bisa memahami perasaan Tian Ran. Pantas saja Tian Ran selalu menghormati Feng Hao Shen bahkan rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Dia memilih untuk melakukannya tanpa ragu-ragu. Dia hanya ingin ayahnya melakukan urusannya dengan aman. Jika kamu tidak memberitahu guru, itu adalah hal yang sangat kejam baginya. Dia sudah bersiap untuk mati bersama jutaan orang di Pegunungan Moyun. Dalam beberapa tahun, Anda tidak akan bisa memasuki Pegunungan Moyun. Kamu tidak akan bisa melihatnya lagi, kata Muyu dengan sungguh-sungguh. Bukankah lebih kejam jika memberitahunya? Siapa yang rela tidak berada di sisi putrinya saat dia sangat membutuhkan ayahnya? Dia tidak melakukannya dengan sengaja. Ibuku bilang jangan ikut campur dengan apa yang dilakukan ayahku. Dia punya alasannya sendiri. Kita tidak bisa menjadi beban baginya. Tian Ran menggelengkan kepalanya. Muyu terdiam. Jika Tian Ran tidak mau mengatakannya, dia akan menghormati pilihannya. Masalah ini perlu diputuskan sendiri oleh Tian Ran. Luo Sang membawa Lanlinger dan meninggalkan Pegunungan Moyun. Xiang Nan, Cheng Yan, dan King Mei juga pergi bersama mereka. Hanya Muyu dan Tian Ran yang tersisa. Gunung Luo Shen sepertinya sudah tenang. Kedua pembuat onar itu sepertinya sudah berhenti menimbulkan masalah. Mereka duduk di sana dengan tenang dan melemparkan suai kecil kemana-mana. Kakak, apakah kakak senior dan yang lainnya akan kembali? Kongkong menatap kosong ke langit. Kakak, kakak senior berkata bahwa ketika kita bisa berkultivasi, dia akan kembali menjemput kita. Miao Miao melemparkan suai kecil, namun Kongkong tidak menangkapnya. Suai kecil jatuh ke tanah dan berteriak tidak puas. Setahun berlalu dalam sekejap mata, Tian Ran telah menjadi anggota Gunung Luo Shen. Dia sangat bahagia setiap hari dan membantu Feng Hao Shen dengan segala macam masalah sepele. Nak, aku sudah bilang kalau aku akan mencuci pakaiannya sendiri. Feng Hao Shen duduk di kursi tanpa daya dan memperhatikan Tian Ran mencuci pakaian dengan rajin. Setelah memeras pakaiannya hingga kering, dia membawanya ke samping untuk mengeringkannya. Paman Feng, tuanku telah menceritakan kepadaku segala macam cerita tentangmu sejak aku masih muda. Jika tuanku tahu bahwa aku melakukan sesuatu untukmu, dia pasti akan memujiku. Setelah Tian Ran selesai mengeringkan pakaian, dia berjalan mendekat dan memindahkan bangku kecil untuk duduk di samping Feng Hao Shen. Dia menatap Feng Hao Shen dengan mata bahagia. Setelah duduk sebentar, dia mulai memijat kaki Feng Hao Shen. Nak, kamu sangat perhatian. Kapan anda berencana untuk kembali? Jika kamu tidak kembali, tuanmu akan khawatir, kata Feng Hao Shen sambil tersenyum. Mari kita tunggu sebentar lagi. Mu Yu berjalan mendekat. Dia telah berkultivasi dalam arah pengumpulan roh milik gurunya selama beberapa bulan terakhir. Tingkat kultivasinya juga meningkat dari hari ke hari. Arai pengumpulan roh yang ditingkatkan oleh tuannya penuh dengan spirit ki. Kecepatan kultivasi Mu Yu juga sangat cepat. Saat kakak Mu Yu mencapai cakrawala ke-9 alam inti emas, kami akan pergi, kata Tian Ran. Mu Yu mengangguk. Dia tidak berani memberitahu Tian Ran bahwa gurunya telah menggunakan mata ki roh dan batu roh emas ungu untuk membuat versi arai pengumpulan roh yang diperkuat. Ini telah memungkinkan budidaya Mu Yu untuk mencapai cakrawala ke-9 dari alam inti emas. Menurut Tian Ran, spirit ki dalam arah pengumpulan roh ini beberapa kali lebih kuat daripada di benua ketiga. Dengan bakat Mu Yu, berkultivasi ke level ini dalam setahun tidaklah berlebihan. Spirit ki di benua ketiga sangat kuat. Tian Ran awalnya adalah kebanggaan sekte debu merah. Ayahnya adalah dewa sejati dari benua ketiga. Bakatnya sudah menantang surga. Selain itu, orang-orang di benua ketiga tidak seperti orang-orang di pegunungan Moyun. Karena pembatasan penjara pengurungan abadi, orang yang terlalu muda tidak dapat menyerap spirit ki dan hanya dapat berkultivasi pada usia 12 tahun. Orang-orang di benua ketiga mulai berkultivasi sejak usia muda. Tian Ran telah berkultivasi selama hampir 10 tahun. Mencapai tahap jiwa yang baru lahir dalam 10 tahun sudah dianggap langka di benua ketiga. Mu Yu tahu bahwa Tian Ran telah menggunakan dia sebagai alasan untuk menunda waktu meninggalkan pegunungan Moyun. Dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan ayahnya. Mu Yu tidak tega membeberkan masalah ini. Namun, dia juga tahu bahwa setiap hari mereka berjalan adalah hari yang sia-sia. Tuannya tidak punya banyak waktu lagi, jadi dia harus memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Tuan, Kong Kong meledakkan jamban lagi. Teriakan miau-miau tiba-tiba terdengar dari jauh. Feng Hao Shen menepuk keningnya karena sakit kepala. Tak satu pun dari dua orang ini yang mudah ditangani. Mendesah. Gadis kecil, kamu yang paling bijaksana. Andai saja aku punya anak perempuan sepertimu. Tian Ran terkejut. Matanya tiba-tiba memerah. Dia segera berdiri dan berkata, saya akan pergi menemui mereka. Tian Ran lari dengan panik. Feng Hao Shen memandangnya dengan ekspresi bingung dan bertanya, ada apa dengan gadis kecil itu? Dia sepertinya menangis. Mu Yu diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dia menangis karenamu. Dia putrimu. Namun, Mu Yu berjanji pada Tian Ran bahwa dia tidak akan memberitahu siapapun tentang hal ini. Dia berkata, tidak apa-apa. Ketika kamu berbicara tentang putrimu, itu mungkin mengingatkannya pada orang tuanya. Latar belakangnya cukup menyedihkan. Dia ditinggalkan oleh ayahnya ketika dia lahir. Ayahnya bodoh dan tidak tahu tentang keberadaan putrinya. Untungnya, ibunya mengirimnya ke Sekte Debu Merah dan dia diterima sebagai murid oleh kekasih lamamu. Terima kasih telah menonton!